Sebelum kegiatan serimenial kita lakukan, mohon perhatian kita semua agar kegiatan kita berjalan dengan tertib, bisa kita mood semua suara kita, kecuali nanti ketika dipersilakan oleh moderator untuk tanya-jawab. Dan ketika mau bertanya pun diharapkan nanti ada yang raise hand ya, ada kodenya supaya nanti memudahkan moderator untuk memberikan kesempatan kepada Bapak-Ibu untuk melakukan tanya-jawab. Kemudian juga kami harapkan kita tetap menjaga etika masing-masing, kalau bisa memang tetap menampilkan video kita dengan tetap menjaga adab, karena bagaimanapun kita sebagai kegiatan ini sebahagian dari menuntur ilmu. Kira demikian sebagai pengantar, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik daripada Bu Dr. Fauza Masudi, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di-unboard Bu Fauza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praises to Allah, salawat and salam. We pray to Allah in order to be delivered to our Prophet Muhammad, salallahu alaihi wasalam. Ladies and gentlemen, welcome to Virtual International Seminar entitled Education Policy in the New Normal Period in the Malay Country. Today, Wednesday, July 15, 2020. The respected speakers in this seminar, the Honorable Presidium of Kahmi of Commissariat of Tarbiah of State Islamic University, Imam Bonjol Padang, the Honorable Committee and all participants. Kahmi is the acronym of the World Alumni Corps of Association of Islamic Students. This organization was born as a result of conference of the alumni of HMI in conjunction with the 8th HMI Congress in Surakarta. To run its mission, today, Kahmi presents the virtual seminar today. Well, indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon aram. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah, pembuka kapa. Well, ladies and gentlemen, let us start our seminar today by saying bismillahirrahmanirrahim. Starting our program, let's listen to the reading of Holy Book Al-Quran to our brother, Hendra M. A. Lord, it's yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ata'inahum ayatina Fakanu'an ha-mu'aridin 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 Sadakallahul'azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagu Indonesia Raya Dilanjutkan dengan Himne HMI Hadirin dimohon berdiri Di sana kau aku berdiri Cari bantu dirimu Indonesia kebangsaan Pasaran para akhir Tadilah kita bersatu Indonesia bersatu Tidak tanahku 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita menonton Kita akan 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 menonton Semoga apa yang menonton Kita akan menonton Atas segala menonton Assalamualaikum Dan Kita akan menonton Kita akan menonton Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 yang mengikuti ini sebagaimana yang dibilang oleh Dr. Kosim tadi sudah menjangkau lebih satu ribu. Jadi sangat ramai seluruh Indonesia seluruh Nusantara menontonnya. Jadi pertama adalah kuantiti. Kedua kualitas. Dan yang ketiga yang harus juga kita lihat di sini adalah satu perkara yang sangat-sangat saya ingat perlu kita fikir sebelum kita bergerak lebih jauh adalah action. Action atau tindakan. Okey. Kami di sini saya ingin mencadangkan kami harus menjadi satu badan yang bertindak. Perlu ada satu action plan atau pelan tindakan yang tuntas. Dan kami harus menjadi juara. Harus menjadi champion dalam mendepani pendidikan era new normal. Okey. Secara action. Action based. Atau bertindak. Bukan sekadar berbicara di online dan juga akhirnya nanti kita akan mendatangkan penonton yang ramai tetapi kualitasnya mana? Actionnya mana? Itu yang lebih harus kita lihat. Baik. Kalau kita kembali kepada slide ataupun powerpoint yang saya sediakan mungkin dapat membantu sedikit presentasi kita pada hari ini. Okey. Jadi memang. Next. Kita tengok next slide. Okey. Secara jelasnya ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua. All of the people from maybe from our region. Southeast Asia region. Okey. We do have about altogether about 400. Almost 400 millions of Muslims in this region. Okey. So whatever happen to the region, to the whole world because of pandemic, we get effect. We will get the effect. Okey. And also, kalau kita lihat secara jelasnya, secara yang lebih besar bahawa dunia tidak bersedia. Dunia secara keseluruhannya tidak bersedia untuk menghadapi COVID. Pandemic COVID-19. Kerana sejak daripada, saya sering bicarakan, sejak daripada perang dunia kedua, tamatnya perang dunia kedua sekitar 1947 atau 48, sehingga telah tahun 2020, kita ada sekitar 80 tahun, kita hidup dalam satu zaman yang sungguh aman. Ini yang dipanggil comfort zone. We live in the comfort zone for 80 years. Yet, there are some disease that effect certain countries, certain region, but not as a global as today. So then we feel comfortable and we build the system which is we not really ready for the such disaster or pandemic that had happened recently. Okey. So, kita tidak bersedia. Umat Islam tidak bersedia. Umat Indonesia tidak bersedia. Umat Malaysia tidak bersedia. Umat di Brunei tidak bersedia. Kahmi juga tidak bersedia. Jadi, apabila berlaku pandemik, secara tidak langsung berlaku sedikit panik. Dan panik itu menjadikan kita sekarang ini sedang membicarakan apa yang perlu dilakukan, terutama sekali dalam pendidikan. Kerana bagi kita umat Islam, for a Muslim, education is a vital. That's like the ultimate for all of us. Even Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, the first thing that's been given to him by Malaikah Jibreel is a ikhraq, which is to read, to study. It is about education. So, bila kami ingin membicarakan tentang kesan pendidikan di era pandemik ini sebenarnya sangat tepat. Kerana pendidikan adalah satu isu yang besar, yang penting, yang telah terjejas ataupun terkesan oleh akibat pandemik. Baik. Satu, dunia tidak bersedia. Kedua, terdapat 1.6 bilion pelajar tidak bersekolah di 161 buah negara. Di seluruh dunia, sebanyak 1.6 bilion mahasiswa ataupun pelajar sekolah dasar, sekolah menengah yang terjejas akibat COVID-19. Dan itu adalah kira-kira 80% pelajar, total pelajar di dunia. Dan ianya sangat terkesan terutama sekali kepada pendidikan Islam. Kerana, bukan saya pendidikan Islam, malah pendidikan di rantau Asia Tenggara ini. Jadi, hampir semua kalau di rantau Asia Tenggara ini, kecuali Singapura, kita semuanya berada dalam dua sistem pendidikan. Formal dan tidak formal. Ketika kita masih mempunyai sistem pendidikan formal, sistem persekolahan yang dibiaya oleh pemerintah, tapi dalam masa yang sama kita mengekalkan sistem pondok, sistem pasan tren, sistem pengajian secara talaki, dan lain-lain. Jadi, ini menunjukkan bahawa kita adalah satu entiti yang menjalankan pendidikan secara face-to-face. Secara bersemuka. Dan akhirnya, apabila berlaku pandemik, pendidikan Islam adalah antara yang terkesan besar. Baik, next. Slide seterusnya. Jadi, kita harus faham apabila berlaku pandemik, maka secara tidak langsung, dunia as a whole sedang ataupun telah mencari sistem pendidikan alternatif. Method pendidikan alternatif. Jadi, apa yang dibicarakan adalah tentang online ataupun pembelajaran di atas talian. Bukan di atas pokok, Pak. Bukan di atas bukit, bukan di atas gunung. Tapi, itu berlaku kerana kemiskinan. Akan tetapi, pendidikan yang dibicarakan di sini adalah di atas talian, online. Baik. Jadi, pendidikan di atas talian, kalau Bapak Ibu lihat di dalam slide yang saya sediakan itu, sebenarnya mempunyai dua. Ini yang harus kita faham. Satu yang disebut sebagai synchronous dan satu lagi asynchronous. Synchronous adalah ianya berlaku secara simultaneously. Okey. Ketika kita membicarakan webinar ini, inilah berlakunya synchronous. Yang mana saya, ibu-ibu bapak-bapak narasumber dan lain-lain yang sedang membicarakan di tempat masing-masing dan adanya antum yang mendengar webinar ini, maka kita telah berlaku pendidikan secara asynchronous. Pada masa yang sama, disebut sebagai real time. Saya di sini, saya di Malaysia, ibu-ibu dan bapak-bapak di Indonesia, di Brunei, mendengarnya. Pada masa yang sama. Tetapi, ada satu lagi kaedah yang disebut sebagai asynchronous. Asynchronous adalah satu pendidikan yang tidak berlaku secara real time. Mungkin saya merekodkan apa yang saya ingin bicarakan. Okey. Ataupun saya memasukkan latihan ataupun kuis kerja kursus dan pelbagai lagi perkara berkaitan pendidikan. Tetapi, ianya tidak berlaku pada masa yang sama. Mungkin saya hanya rekod-rekod, saya letak di dalam sistem dan mahasiswa ataupun anak-anak pelajar akan mengaksesnya pada masa-masa tertentu tanpa keberadaan saya di hadapan komputer. Jadi, itu yang disebut sebagai synchronous and asynchronous. Jadi, secara tidak langsung sebenarnya di sini yang saya ingin minta untuk sama-sama kita fikir-fikirkan, terutama sekali kepada ibu-ibu bapak-bapak, semua kita yang membicarakan tentang pendidikan secara online. Okey. Mungkin kita mempunyai masalah untuk memilih synchronous. Kerana itu memerlukan data yang besar. memerlukan data yang gede. Yang banyak. Tetapi, kita boleh memilih pendidikan secara asynchronous. Iaitu kita meng-uploadkan, memuat naik apa-apa bahan pada masa-masa tertentu, pada masa-masa yang lapang, masa senggang, mungkin di fasilitas-fasilitas wifi, wifi secara mungkin percuma yang boleh didapati daripada pelbagai sumber. Okey. dan kita meletakkan masa bila mahasiswa atau pelajar atau sesiapa boleh mengaksesnya dalam masa-masa yang tertentu tanpa kita berada di hadapan komputer, laptop dan lain-lain. Jadi, itu. Itu yang perlu juga kita fahami supaya nanti kita jelas bahawa bukan bila disebut pendidikan online atas talian itu mesti seperti kita sekarang, seperti saya, berada di hadapan komputer, mahasiswa berada di rumah masing-masing, di hadapan komputer masing-masing. Itu tidak semestinya. Tapi, bisa diadakan secara rakaman, secara tidak real time. Okey. Baik. Seterusnya. Okey. Tak apa. Ini sudah kita bicarakan. Seterusnya. 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 Baik. Okey. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu, all of the people who participate in this webinar, okey, instead of talking about security itself, we talk about defense as a security and then we also talk about food security during pandemic, di masa-masa pandemic, we have lots of problems with food security because when each of the nation in the world have to put the food for their people first and then they don't want to share with others or they reluctantly to export their food then we have problem. Okey. So, saya rasa kalau di Asia Tenggara ini mungkin Indonesia yang paling selamat kena mempunyai surplus or reserve food reserve yang banyak tetapi rata-rata negara lain termasuk Malaysia yang saya fikir Brunei juga sama kita bergantung banyak kepada import. So, when Philippines, when Thailand, when Vietnam stop to export their rice, even India stop to export their onion, then we start to have problem. Okey. So, that's one thing they call food security. So, the second one, the second thing, it is about the health security, which is about the kesihatan, keselamatan kesihatan because most of the products related to the health we import from certain countries. Okey. And particularly from China. Why China? Because it is cheap. Because they produce massive. So, then it is cheap. Okey. So, then we import and we rely totally to the China. So, then when the thing happen and then we start to have problem. We don't have enough supply on the protective gear for the doctors, for the frontliners. We don't have enough face mask. Okey. Masker. We don't have enough hand sanitizer. Right. So, then actually that kind of thing basic and should be produced by each of the nation in the world. So, even Indonesia, Malaysia, Brunei, or Thailand, or Philippines have to produce large scale on their own. So, this is one of the things that we have to think and then maybe Kami can lead this thing. Suggest to the government of the Indonesia or to any particular country that basic need for the health. For example, masker, hand sanitizer or other things should be produced by their own country and not allowed to be imported or to be exported or things like that. Okay. So, protect our country, our people. Di Malaysia, kita ada tema disebut Kita Jaga Kita. Okay. So, we look after us. Okay. Okay. And then, Pendidikan Alah Baru. Kita bicarakan tentang online. distant learning. Okay. Okay. That's good. Okay. This is about Indonesian means sekolah dasar. Sekolah primary school. Next. Okay. We do have this is in Philippines. Okay. I just put few pictures here. Okay. Alright. This is in Malaysia. Alright. Okay. Next. Okay. This is in Brunei. Alright. Next. Okay. Now. Impact COVID. Okay. So, I have not much slide to go. So, okay. Impact COVID. So, as we know, when the COVID happened to the whole world and then the, as I said before, the most affected is Islamic education because we still use this so-called informal, informal education. That's why one of the cluster in Malaysia, the COVID clusters, okay, that means have lots of cases, actually, it's sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz. Because the students, they sleep together, they eat together, they have no social distancing, okay. We shouldn't blame that. It is part of our system that we embedded in our life. daripada dulu-dulu lagi, daripada zaman Islam sampai dan datang ke Nusantara. Tetapi suddenly when COVID happened to this region, okay, and then we have to stop those kind of method dan itu memberi impak yang sangat besar kepada pendidikan tidak formal dan juga pendidikan formal walaupun di sekolah mempunyai satu persekitaran yang kondusif yang bagus ada sistem sistematik tapi juga terkesan terjejas kerana ramai ramai yang terlibat dalam perhimpunan dalam apa-apa yang berkaitan sebab itu kalau kita lihat kembali bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkesan agama dari sudut agama yang sangat-sangat terkesan ada dua agama yang sangat terkesan dalam covid ini satu agama islam yang kedua agama kristian kerana apa kerana method kedua-dua agama ini yang juga mendasari sehingga pendidikannya adalah kita gathering ataupun kita bertemu secara ramai sebab itu program di masjid program di gereja itu ramai service church service sunday service solat jumaat solat jamaah itu ramai tetapi tidak bagi agama hindu bagi agama buddha dan juga lain-lain agama yang mana mereka itu lebih banyak secara bersendirian ataupun berseorang-seorangan dan itu menjadikan mereka lebih less risk compared to these two religious and automatically it's infected the religious school either Muslim religious school or Christian religious school as well as the school as a total dan kemudian kita harus faham bahawa next adalah peningkatan keciciran pelajaran kerana pelajar sudah tidak mampu untuk pergi ke sekolah sudah tidak mampu untuk mendapat akses pendidikan yang baik dan lain-lain dan gambar yang anda bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di skrin ini adalah tentang pendidikan new normal pendidikan yang terpaksa diadakan secara penjarakan sosial yang sangat besar dan untuk makluman semua pada hari ini 15 Julai sekolah-sekolah di Malaysia sudah beroperasi dan hari ini pelajar kembali ke sekolah sehingga kita boleh jangka pada hari ini hampir 60% 60 hingga 70% pelajar sudah kembali ke sekolah pelajar sekolah menengah atau sekolah atas tapi bukan sekolah dasar sekolah dasar akan berlaku pada 22 Julai next week pada pekan hadapan ok next ok kebijakan di masa new normal ini yang perlu dilihat dan di sini sedikit resolusi sebenarnya yang saya ingin berikan kepada kami dan juga kepada ibu-ibu bapak-bapak yang menonton webinar ini kita mahu tidak mahu online ini perlu diperhebatkan penguasaan yang saya sebut di awal tadi sinkronis dan asinkronis itu perlu diperbaiki diperkasakan kebijakan kebijakan online ok so now the dilema is should we as an islamic institution education institution should we follow the changes with this new normal or shouldn't should we maintain our traditional method of teaching or should we implement with this so-called penjarakan social or new normal education ok ok let us talk about this later ok right tetapi apa yang perlu sebenarnya adalah semua pemain ataupun aktor-aktor pendidikan ini termasuk guru besar guru kecil guru-guru mahasiswa pelajar-pelajar itu perlu pendidikan kepada online sebelum before pandemic we do have online distant learning but we are not really keen on it or we really not really focus on it however once pandemic COVID-19 came to our life then suddenly we have to absorb this new thing and accept it as a new normal kedua harus fokus bukan laba semata-mata this is not not only profit this is something that really important to understand as I said for 80 years since the end of World War 2 until now the system that we develop based on capitalism that's why adanya sekolah pendidikan private ataupun swasta universitas swasta dan lain-lain yang really focus on profit ok dan kemudian apabila adanya COVID seperti ini maka kita mula melihat kepada online ok dan seharusnya pendidikan online menjadi lebih murah kerana mahasiswa tidak perlu pergi ke kampus jadi kampusnya tidak perlu besar elektriknya elektricitynya tidak perlu digunakan dengan cukup banyak water akan tidak menggunakan kerana mungkin hanya beberapa orang di kampus ok dan tidak perlu ruang besar tidak perlu komputer tidak perlu banyak perkara kerana pelajar mempunyai komputer untuk gunakan jadi secara institusi yang menggunakan metod ini harus reduksi untuk memberi diskon ya reduksi harganya ok ok it's supposed to be like that or make it free ok kesediaan pelajar ok this is also one thing pelajar now as I said they are more than happy for gaming for youtubers and things like that however this is the time that we have to change also to the education base rather than means only for the gaming right and then teaching teachers teachers also as I said you are not really ready you are not ready ok if we talk about teachers about ustaz or ustazah or mu'alim mu'alimah ok less than 40 years they might be able to cope with the online system but if you talk about guru more than 50 years even some of them more than 40 years ok I didn't say they cannot but hardly for them to absorb such a new so called new technology which is they are not in this era they are not so called Gen Y or Gen X ok so they can but which is very tough for them then this is among the thing that we should think and then the system have to be developed or the training have to be developed ok or technology that can help them also should be introduced ok then homeschooling ok this is I always said about homeschooling ok because as I said in 80 years we transfer all the things about education to the school to the teacher to the pasantren we not really think and we are not act as educator ok so as Khalifah Allah as human being as father as mother ok we supposed to be a teacher as well for our kids but now ok we transfer that responsible to the school that responsibility we transferred to the school and then finally we have to react because when the kids stay at home quarantine at home then suddenly we become a teacher ok for the children and then this is quite tough because before this we not really prepared we not really ready ok even myself I have to struggle with with such a thing yeah so this is the thing that we have also bear in mind ok then zero rate oleh telco ok this one we want to see this is the time the right time ok for all of the countries in the whole world or in this region particularly ok talk to the telco telco company eh apa ni Vodafone or MCL or Selcom or any kind of telco eh telekom provider ok to make free especially for for the education kind of thing alright ok ok just continue alright also device education friendly right and also TV and radio should be the cheapest way of communication because maybe some people only have access to the phone smartphone to the computer but I think majority of the people have access at least to the radio ok so ok so future education which is now we have to migrate pasan trend to homeschooling also to the homeschooling also it means before we get married ok before each of us especially in the islam islamic environment semua kalau di malaysia kalau mahu berkahwin nikah walimah mereka itu harus mempunyai sijil pak sijil competency harus menguasai ilmu ekonomi harus menguasai ilmu pendidikan ilmu ilmu yang asas tetapi terima kasih tetapi pada ketika ini sebenarnya mungkin satu lagi ilmu yang harus dimasukkan dalam silibus kursus pra perkahwinan adalah pendidikan anak-anak supaya bersedia untuk menjadi guru di rumah juga ok kemudian online learning ini harus dibangunkan supaya sesuai dengan zaman dan masa bukan bukan kita membangunkan satu sistem satu perisian yang shock sendiri self satisfaction kita mencipta satu sistem yang kita mahu tetapi anak-anak pelajar tidak mahu tapi kita harus membangunkan satu sistem yang anak-anak pelajar mahu maka barulah itu lebih mesra kepada golongan pelajar ok and then as I said parent readiness and then the purpose of science technology also to help and also assessment now ok before this we are really think about so-called exam oriented but now the right time we have to change to the skill base ok next next slide ok baik ok yang terakhir pak ok we are about to maybe we can say finish the pandemic will be finish will be over very soon ok so what will happen ini yang saya tanya di awal tadi pak ibu-ibu dan bapak adakah kita akan kembali kepada masa sebelum ini pendidikan kita secara normal semula tidak perlukan masker tidak perlu hand sanitizer ok tidak perlu penjarakan sosial atau kita akan kekalkan new normal ini ok saya yakin ada yang akan kembali kepada kehidupan sebelum pandemik secara secara biasa dan ini harus difikirkan dalam kemampuan kita adakah sistem yang seperti itu new normal ini perlu kita guna ke perlu kita implement implement ataupun tidak ok kerana ada setengah institusi pendidikan yang belum mampu ini harus kita fikir harus kita terima ada yang mampu kerana penjarakan sosialnya mungkin bangunannya ataupun institusi building premisenya itu besar gede tapi ada yang kecil sebab itu kita lihat ada yang terpaksa belajar di luar di luar bilik darjah kerana kemampuan fasilitasnya yang terhad jadi kita akan kembali kepada sebelum pandemi itu yang akan berlaku dan adakah online adalah jalan terbaik terutama sekali untuk pendidikan Islam lihat kembali saya sebut tadi di awal talaki sistem talaki sistem pondok sistem pasantren saya tidak fikir pendidikan yang begitu akan migrate the whole thing kepada sistem online mereka masih memerlukan sistem face-to-face tetapi penambah baikan itu perlu berlaku dan juga pendidikan kepada setiap mereka itu untuk memahami tanggungjawab sebagai manusia yang perlu mengamalkan new normal itu perlu wujud dalam diri mereka ok so akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua kepada kami kepada Pak Posim dan lain-lain yang telah menganjurkan satu seminar yang bagus dan saya mahu sebagaimana saya sebut di awal tadi kami harus menjadi champion harus menjadi juara untuk membincangkan membawa usul-usul kepada perikat yang lebih tinggi Allah insyaAllah ok baik jadi ditutup ok jadi ok terima kasih Pak Posim terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 untuk waktu penghormatan kepada semua saya serahkan pada pembicara terdahulu saya akan menyampaikan secara pendek-pendek dalam 20 menit lebih kurang bagaimana cara kita menyikapi keadaan Covid ini dan mudah-mudahan pasca COVID ini bagaimana peluang dan tantangan kita. Kita tahu bahwa Indonesia sudah mempunyai hampir 79.000 pasien yang meninggal juga sudah cukup banyak, sudah 3.700 lebih dan nampaknya angkanya naik terus. Jadi berarti kita akan masih berada bersama dengan COVID ini sampai nanti virus ini ditemukan vaksin untuk mengantasinya. Kita tahu bahwa berbagai informasi menunjukkan bahwa betapa dampak dari virus ini terhadap kerentanan pelaksanaan pendidikan, guru-guru paut, guru-guru di tingkat jenjang SD, SMT, apalagi swasta, apalagi pesantren yang bertumpu pada pendapatan dari masyarakat, ternyata banyak sekali terdampak dan penghasilan mereka yang sebelum COVID ini juga sudah rendah, seperti guru paut di hampir 50 persen pendapatan perbulannya di bawah 500 ribu, sekarang terdampak oleh COVID karena 40 persen tidak bisa lagi orang tua membayar, 39 persen lainnya mengaku bisa membayar tapi tidak penuh, 21 persen yang masih bisa membayar sesuai dengan kesepakatan. Dan kalau di daerah-daerah terpencil, angka ini makin mengerikan, 65 persen berarti tidak bisa membayar sama sekali. Dan banyak tempat-tempat yang dikenai, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan orang tua di taman penitipan anak, kelompok bermain, dan teman kanak-kanak, dan juga guru-guru paut yang tadi gajinya di bawah 500 ribu tadi, hampir 30 persen sekarang tidak lagi menerima upah dan baru ada yang dibayar setengahnya. Tapi Alhamdulillah bantuan pemerintah dalam begitu BOP paut itu sudah diterima oleh sebagian besar lembaga. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, banyak sekali masalahnya, 96 persen sekolah suasana di tanah air mengalami kesulitan dana, dan kalau tidak ada dukungan dari pemerintah akan terancam bisa tutup atau berkurang sekali mutunya. Dan kemudian kita tahu bahwa siswa-siswa tentu berasakan permintaan orang tua, 60 persen lebih meminta agar pembayaran SPP-nya diturunkan menjadi separoh. Dan kemudian di pendidikan tinggi tentu ini mengganggu kepada pelaksanaan tridharma, pembelajaran menjadi berpindah, penelitian harus kita lakukan dengan segala protokol kesehatan, pengabdian menjadi terkendala, kecuali untuk pengabdian yang relevan dengan COVID-19, dan kemudian tenaga kependidikan tidak siap melaksanakan tugas karena mereka tidak pernah bayangkan bahwa semua dukungan mereka harus diberikan dari rumah dengan menggunakan teknologi, sementara sumber daya manusia, baik jumlah maupun kompetensinya tidak cocok dengan pola daring ini. Kita dulu semuanya direncanakan, jumlahnya, kompetensinya, insentifnya, itu berdasarkan tetap muka, dan sekarang kebutuhan-kebutuhan biaya operasional yang bertambah itu ternyata membebani, padahal pendapatan makin menurun, walaupun diduga ada penghematan dari gedung, listrik, AC, segala macam, tapi ternyata tidak juga penuh, karena aksesibilitas untuk berkomunikasi dengan mahasiswa dan siswa itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk itu pemerintah sudah mengeluarkan edaran bahwa pembelajaran dari rumah ini jangan terlalu bertumpu pada kurikulum, jadikan proses pembelajaran itu yang bermakna, bermakna bagi setiap murid, di setting mereka berada, di rumahnya, di lingkungannya, dengan fasilitas yang tersedia. Kalau dia tidak punya apa-apa, kita harus membayangkan pembelajaran yang masih dengan manual, dengan hard copy yang diantar, dijemput oleh orang tua, dan kalau dia hanya punya HP, satu HP, anak bertiga, dan dia bekerja membawa HP-nya, bagaimana jam-jam HP itu bisa dipakai oleh anak-anak, itu bisa dimanfaatkan, tetapi isi dari pembelajaran adalah kesaharian, di mana mereka belajar dari lingkungan, belajar dari alam, dalam bahasa Minang, alam takambang, jadi guru. Utamakan kecakapan hidupnya, dan sesuaikan dengan minat masing-masing, jangan terlalu dipaksa kurikulum kita, tapi dari tema-tema besar kita itu, apa yang ingin dia pelajari, daya waktu dia melihat kesaharian di lingkungan mereka. Karena itu, umpan balik kepada setiap individu menjadi penting, sifatnya kualitatif, dan kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan edaran baru, kepesan bersama empat menteri, yang Indonesia saat ini 94% berada dalam zona merah, kuning, atau ungu-orengi. Sementara yang hijau itu yang tidak ada kasus, itu hanya 6%. Nah, karena itu pemerintah memutuskan di zona hijau, yang 6% itu boleh mereka tatamuka, mulai dari semester ini, tapi juga harus disetujui oleh Pemda, kalau Pemda mengatakan atau Kanwil Kemenaknya mengatakan tidak pantas di daerah mereka, walaupun hijau, tidak siap sekolah, tidak siap guru, tidak punya orang tua, boleh sekolah tidak melakukan, atau Pemda memutuskan tidak melakukan. Kalau Pemda memutuskan melakukan, disatuan pendidikan dilihat, ternyata tidak siap, walaupun di daerah itu sudah bisa melakukan pembelajaran gabungan, itu boleh juga diputuskan untuk tetap daring, apalagi kalau orang tua setuju. Kalau orang tua setuju, itu bisa, tapi kalau orang tuanya tidak setuju, walaupun di tiga lapis ini sudah disetujui, tetap orang tua punya suara terakhir untuk menentukan apakah pembelajaran sudah berpindah ke tatap muka lagi, atau tetap daring. Bagaimana dengan tahapannya? Tahapannya tentu kemarin ini kita melakukan transisi dua bulan, dan kemudian mulai Juli ini kita bulan demi bulan untuk menghitung, dan dimulai dengan anak-anak yang lebih besar badannya, imunitasnya lebih kuat, yaitu anak-anak di SMA, SMK, merasa aliah, dan negeri maupun swasta, dan berbagai kestaraan, dan kemudian baru diikuti dengan SMP, dan kemudian baru diikuti dengan SD, dan masuk madrasah ibtidaiyah, dan yang terakhir adalah anak-anak usia dini. Yang lainnya, kalau untuk asrama, bagi pesantren maupun juga sekolah-sekolah berasrama, sesuai dengan kapasitas asramanya, dan jumlah peserta didi yang ditampung di asrama, maka kita mengharapkan baru nanti pada semester ini, semester yang baru berjalan ini, 4 bulan nanti baru penuh bisa, dengan tetap menjaga jarak, jadi berarti desain daripada kamar-kamarnya harus disesuaikan, karena itu kemampuan itu sangat tergantung kepada kapasitas dari asrama itu. Tapi yang jelas tahapan ini harus dipatuhi dan harus dievaluasi. Sekali terjadi infeksi baru di sana, itu harus ditutup, di desainfeksi, dan kemudian ditunggu lagi kapan baru bisa memulai membuka lagi. Jadi memang ini pekerjaan yang tidak gampang, tapi harus kita lakukan, dan karena itu analisa di tingkat orang tua, di tingkat sekolah, di tingkat kelas, di tingkat sekolah, dan di tingkat daerah menjadi penting. Mari kita lihat checklist kalau kita mau membuka sekolah kita, bagaimana dengan toiletnya, tersedia tempat cuci tangan dengan sabun sanitizer yang lengkap, dan inspeksi yang kita lakukan untuk semua bagian dari kampus kita, atau sekolah kita, bagaimana pelayanan kesehatan tetap connect, kalau ada kecurigaan, itu mereka cepat dilakukan pemeriksaan, dan kalau positif, kontak tracingnya dilakukan dengan cepat, dan kemudian bagaimana masker tetap wajib, dan kemudian physical distancing, dan juga bagaimana rajin benar untuk melakukan cuci tangan. Dan untuk itu di pintu-pintu masuk harus diperiksa suhu mereka, dan harus disediakan termogan, dan seterusnya. Kalau kita lihat masa transisi ini, tentu kalau kita lihat dua bulan sudah selesai, sekarang kita masuk empat bulan semester ini, maka mari kita lakukan analisa di tingkat kelas, di tingkat sekolah, dan baru nanti dipayungi oleh kebijakan PMDA. Jadi tidak bisa kita membuat kebijakan yang sama untuk semua sekolah secara bersamaan dalam waktu yang sama. Nah Bapak dan Ibu, perilaku-perilaku yang wajib ini, ini harus diulang-ulang dengan berbagai media, banner-banner harus diperbanyak, petunjuk-petunjuk dengan gambar, infografis, video pendek, ini arus terus-menerus. Karena kita merubah mindset, merubah kebiasaan yang luar biasa, dan mereka tidak melihat virus itu, dan tidak yakin bahwa virus itu berbahaya. Kecuali kalau ada keluarga yang meninggal, dia tidak bisa menjenguk ke rumah sakit waktu sakit, tidak bisa mengantar ke kuburan waktu dia meninggal, baru dia sadar betapa besarnya akibat dari virus yang tidak kelihatan ini. Nah Bapak dan Ibu, nanti silakan untuk peningkat tinggi, di sini kita masih tetap daring ya, sampai semester ini kita diajurkan daring, walaupun bagian-bagian yang membutuhkan laboratorium itu dibolehkan, tapi tetap dengan topel kesehatan. Nah bagaimana dengan kita ini? Dengan adanya kita berpindah daripada biasa ke daring ini, tentu siswa adalah bagian penting. semua yang membantu proses pembelajaran dia, dan membuat dia menjadi self-directed learner, dia yang membangun pengetahuannya, dia yang melakukan konstruktivism dari pengetahuan, dia menjadi co-creator, karena itu fasilitasi agar dia tetap berkontak dengan siswa yang lain, bahan-bahan yang dialirkan secara digital, sistem assessment, sistem pengalaman yang harus dilakukan, ada project-based learning, ada problem-based learning, ada portfolio dalam penilaian, kemudian learning resources, dan berbagai instrumen menjadi sangat penting. Kita tahu, mari kita maksimalkan semua peperanan yang bisa kita maksimalkan, sehingga maizwa dan siswa tadi tidak kesepian, dia walaupun berada di depan komputer atau di depan HP-nya, tapi dia merasa bahwa selalu ada dosennya, selalu ada temannya, selalu ada dukungan dari orang-orang yang membantu mendukung proses belajar-mengajar ini, tersedia on demand, on time, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu pertanyaan, bisakah kita mulai mengalukan audit teknologi di semua sekolah, di semua kelas, dan semua guru, sehingga benarkah kita bisa mendeliver materi kapan saja, di mana saja, untuk murid kita yang membutuhkan, dan apa hambatan saat ini, dan bagaimana kita bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya, bagaimana membuat LMS yang user-friendly, mulai dari yang paling sederhana, baru dinaikkan, tadi Prof. Mizar mengatakan betapa pentingnya kita membedakan antara sinkronus dan asinkronus, karena ini punya implikasi yang besar kepada waktu, kepada biaya, dan juga fleksibilitas dalam pembelajaran. Mudah-mudahan kita tetap membuat pembelajaran menarik, interaktif, menyenangkan, dan jangan ragu-ragu untuk saling membelajarkan. Dan yang penting, siswa kita sekarang dapat kesempatan untuk menjadi tuan untuk pembelajarannya. Dialah yang harus punya growth mindset. Dialah yang ingin bertumbuh. Dialah yang ingin mendapat pengetahuan. Pintar itu pilihan dia. Bodoh itu juga pilihan dia. Orang lain hanya membantu. Karena itu dia harus melihat pengalaman yang sudah dimiliki, tahu dia kekuatan dan kelemahannya, bagaimana pengetahuan yang sudah dia kuasai, dan bagaimana membuat basis-basis pengatuan baru dikaitkan dengan pengetahuan lama, dan kepercayaan tentang kelebihan dan kelemahannya dalam belajar. Nah itu dalam self-directed learning di bagian kanan itu, dia harus mampu menginterpretasikan pembelajaran, paket-paket, capai nasib belajar, tugas-tugas, dia rangsang, dan kemudian dia desain pembelajarannya, dia eksekusi pembelajaran itu, kemudian dia evaluasi, mencapai hasil belajar atau tidak, kalau iya kenapa bisa, kalau enggak kenapa, dan apa perbaikan dilakukan. Siklusi ini amat penting. Sayang kita tidak bisa mempengaruhi seperti direct learning, kalau waktu tatap muka, karena emosi dan motivasi ini menjadi bagian penting. Di sinilah peran keluarga, stimulasi lingkungan, termasuk sapaan-sapaan komunikasi kita yang terus menerus dengan berbagai modalitas. Saya melihat salah satu kesempatan kita, dulu kita sudah lama mengatakan bahwa student center learning, kemudian pembelajaran yang bermakna, joyful segala macam, tapi kita tetap menjadikan guru dan dosen sumber utama pengetahuan, tanpa guru dan dosen murid tidak bisa belajar, karena itu harus hadir di ruang kelas, dengarkan dengan baik-baik, hafal penjelasan itu, karena itu yang dikeluarkan di ujian. Sekarang berubah total. Guru dan dosen jadi fasilitator, maizu harus mampu membangun sendiri pengetahuannya, belajar ternyata tidak perlu tata muka, tapi guru harus merangsang mereka berpikir, mencoba, berpikir, mencoba, karena itu penjelasan dosen saja tidak cukup. Masa kita harus merubah sikap dari Maswa, dia yang menjadi tuan rumah untuk pembelajaran, menjadi pintar pilihan dia, dosen selama ini dia menduga, dosen atau gurulah yang tanggung jawab, saya hanya ikut saja, karena itu saya hadir, rajin datang, saya dengar, saya catat, dan nanti mudah-mudahan saya bisa jawab ke ujian. Sekarang dia yang bertanggung jawab, dia yang tidak merasa lagi tetap bukan itu perlu, dan sumber pembelajaran ternyata sangat kaya, tidak hanya dari guru saja. Tapi kita juga harus melihat, bisakah dengan daring ini, sebagian dari konsep-konsep karakter, nilai-nilai akhlak, itu bisa tetap kita transformasikan. Di ribut itu ada empat hal yang harus dinikan, kecerdasan, ketangguhan, jujur, kepedulian, tapi juga nilai-nilai religiulitas, nilai-nilai spiritualitas keagamaan, nilai-nilai nasionalistik, dia harus cerdas, dia harus persisten, tahan banting, dan kemudian dia mandiri, dia jujur, dia punya integritas, dia peduli. Untuk itu, kita bisa sebetulnya dengan daring ini, membuat sejumlah kegiatan-kegiatan, atau unjuk-unjuk perilaku, yang bernilai positif, dan yang bernilai negatif. Nanti nilai skornya kita buat, waktu dia mulai masuk mata pelajaran, kita kasih nilai di tengah 50, untuk bisa bertambah, kalau dia melakukan hal-hal yang baik, sampai 100, atau bernurun terus sampai 0, kalau dia melakukan kegiatan yang nilai skornya negatif. Dan dia tidak akan lulus, kalau tidak mencapai minimal 80. Ini sudah dilakukan. Karena itu dalam new normal ini, pastikan learning design daripada konten yang kita sudah sepakati, learning design ini menjadi sangat kompleks, karena kita memindahkan suasana kelas, yang bisa kita kontrol penuh. Kita lihat muridnya, kita lihat bajunya, kita lihat body language-nya, kita dengar suaranya, kita lihat antusiasmenya, atau kemalasannya, dan kemudian berpindah sekarang ke rumah, yang kita kelap sama sekali, kondisi yang berfariasi antara siswa di rumahnya masing-masing. Lingkungan mendukung atau tidak mendukung. Dan itu juga diinterface oleh teknologi. Dulu hanya cuap-cuap kita saja, langsung didengar oleh murid, paling-paling melihat video di kelas bersama. Sekarang, mereka sangat tergantung kepada akses teknologi, peralatan mendukung teknologi, macam teknologi, dan itu juga di luar kontrol kita. Jadi dua hambatan besar ini, yang membuat learning design, membuat metoda, membuat strategi belajar, menjadi sangat kompleks, dan sangat berat, karena itu kita mendukung guru, dan berterima kasih pada guru, dengan segala keterpasan mereka, baik yang senior, maupun yang junior, yang sudah canggih atau yang belum, semua bahu-membahu, karena asal Anda beranjak saja, dari kondisi sebelum COVID, kemudian membantu meningkat diri, meningkatkan motivasi apapun, dari kontennya kah, learningnya kah, metode kah, strategi kah, termasuk penilaian, dan mari kita bertahap sesadaran apapun, gunakan teknologi-teknologi yang lebih ramah, yang user-friendly, yang bisa kita pasir, baru naik setahap demi setahap. Jangan stress, jangan panik, karena teknologi saat-saat akan membuat kita, tidak lagi bisa menjadi guru. Anda tetap guru-guru yang canggih, sekarang hanya perlu penyesuaian, dari tetap muka, sekarang interface-nya melalui teknologi, dan mereka belajar di rumah masing-masing. Karena itulah guru, human resources ini menjadi sangat penting. Social distancing, masih akan, 2-3 tahun ini saya kira, masih akan bersama kita, karena kalau vaksinnya ditemukan, 1 tahun atau 1,5 tahun lagi, diproduksi besar-besaran, untuk 7,5 miliar penduduk dunia, diantar ke badan masing-masing, dan baru bereaksi, jadi berarti kita masih 2-3 tahun ini, masih akan bersahabat dengan COVID ini. Karena itu, lakukan apa saja, ini berapa model-model, ini sebuah sekolah di Padang, yang saya juga bina, sekolahnya sederhana, tapi mereka sudah meyakinkan orang tua, bahwa mereka siap. Begitu, tidak diperlukan blended learning, social distancing itu sudah mereka ukur, walaupun dengan kesedaranan ruangan-ruangan yang ada di sana. Jadi karena itu, mari sekolah-sekolah menyiapkan diri, masker menjadi segala-galanya, adakan masker cadangan di sekolah, cuci tangan, kapan saja menyentuh sesuatu, yang kita curiga, tempat bersemayamnya virus itu, cuci lagi, pakai kalau bisa, di tempat-tempat laboratorium, di tempat-tempat yang, kemungkinan virusnya lebih tinggi, selain masker, pasang face shield, kemudian tempat, kalau kita menggunakan angkutan umum, jaket kita dipakai, kemudian masukkan, sebelum masuk sekolah, masukkan tas, taruh di luar, dan kemudian ini mengurangi kemungkinan virus itu. Tati tetap cuci tangan, termogan, dan kemudian, sepatu segala macam, itu tetap kita lakukan. Jika sakit, itulah gunanya kita berkoneksi dengan, apa, dengan fasilitas pelayanan, pelajaran jangan lama-lama, jangan terlalu lama, mereka berada dalam ruangan sama, mobilitas harus dibuat, aerasi udara harus dilakukan, dan jarak dijaga, dan kemudian diulang-ulang protokol ini. Di tingkat universitas, kita harus tahu bahwa, screening terhadap penyakit-penyakit yang dibawa, penyakit penyerta, demam, segala macam, dan kemudian selain dari physical distancing, maintenance berbagai hal, bagaimana kita tidak lagi pakai AC, kalau bisa pakai udara, walaupun agak panas, tapi itu membantu, dan infection control. Ini contoh-contoh, kami di ARC sudah menyiapkan berbagai hal-hal yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa lari dari kondisi ini. Sampai, karena kita punya kedokteran, punya kedokteran gigi, dan berbagai, apa, prodi yang berhubungan dengan manusia, yang kita harus praktek, karena itu dia harus punya APD, alat perlindung diri yang lengkap. Nah, ke depan bagaimana? Kita tahu, sebetulnya sebelum COVID, kita sudah sadar bahwa dulu hubungan kita itu adalah dari manusia ke manusia saja, kemudian datang internet, kemudian internet makin masih penggunaan, sekarang ada ledakan internet of people, jadi menjadi sosial media, dan sekarang mulai machine learning, dan belajar dari machine to machine, dan tentu dulu kita dari kita dengan mesin. sekarang antara mesin pun dia sudah bisa berbicara, dan sudah bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Nah, untuk itu, learning space ini menjadi baru bagi kita. Dulu kita selalu jelas, ruang belajar itu jelas, di labor, di kelas, di tempat praktikum. Sekarang, virtual. Dan modalitas bagaimana membuat virtual ini dimanfaatkan, sangat kaya. Dan kita, walaupun tadi kita nggak mungkin mengejar negara-negara sudah maju, tapi kita harus secara bertahap, sungguh-sungguh, sedikit demi sedikit, harus maju untuk menuju ke sana. Kemudian, mari kita jadikan setiap guru adalah guru digital, setiap tenaga kependidikan, dan dosen, dan juga tadi, juga adalah orang yang betul-betul siap untuk bermain digital, data menjadi sangat penting, karena semua sekarang terhubungkan secara digital, berarti kemampuan mengolah data, menyimpan data, menganalisa data, big data analisis menjadi penting, karena itu menjadi dasar dari pengambilan kebijakan, kemudian kita harus melakukan continuous professional development, mengupgrade ilmu dari semua, termasuk tenaga-tenaga pendidikan, tidak hanya guru dan dosen saja, dan kemudian, mari kita membangun terus-menerus pengetahuan. Kita proaktif memproduksi konten, apakah infografis, video, modul-modul, yang makin lama makin menarik dan kontekstual. Kita tahu ke depan, kerjaan-pekerjaan, low skill, yang sifatnya berulang, itu akan digantikan oleh robot, atau mesin-mesin pintar, dan kita harus bertumpuk pada pembelajaran kita, melahirkan anak-anak yang selain beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, tapi juga dia cukup canggih untuk menjadi kreator, paling tidak dia menjadi spesialis-spesialis, yang tidak tergantikan oleh robot, atau mesin-mesin yang sudah diotomasi tadi. Untuk itu, ditawarkan oleh Christensen, yang dari Harvard University, bahwa ke depan, sekolah-sekolah harus menjadi sekolah pintar, kampus-kampus hari menjadi sekolah kampus pintar, karena itu transformasi kepemimpinan, untuk melihat masa depan, mungkin nanti revolusi industri-nya tidak lagi 4.0, tapi dengan 5G, teknologi baru, juga menjadi 5.0, dan society 5.0 adalah menjadi bagian dari kesaharian kita, tentu kita sebagai orang Islam, tetap mendudukkan ruh Islam ini, di atas segala-galanya, tetapi transformasi ini harus kita lakukan, bagaimana teknologinya, bagaimana operating modelnya, bagaimana sumber daya manusianya. Nah, kita juga bersiap-siap, mungkin sebagian, ini juga menjadi tantangan, robot akan mengambil ahli, di beberapa tempat sudah diperkenalkan, robot itu sebagai guru. Teman-teman, di Air Langga sudah membuat juga beberapa, robot-robot yang membantu tenaga kesehatan, membantu mendampingi di tempat-tempat yang, karena COVID ini tidak bisa kontak antar manusia dilakukan. Pada akhirnya, student-centered learning adalah segala-galanya, di mana mahasiswa dia bisa belajar, apa saja yang dia butuhkan untuk membangun pengetahuannya, kapan saja dia mau, di mana saja, dan selalu dapat feedback dari orang-orang yang memberikan pendampingan, guru, dosen, instruktur, dan dia selalu melakukan refleksi, dan mengembangkan model-model. Kemudian, dia tahu ilmu pengetahuan itu sangat dekat dengan dia, dengan satu kali ketukan ujung jarinya, apa saja informasi terbuka, dari mana saja, dan dia bisa berkontak dengan pemenang Nobel, dengan orang-orang yang canggih di bidangnya, walaupun dia tinggal di kaki gunung, yang asal tadi, konektivitas, dan juga berbagai cara-cara offline, yang kadang-kadang tidak selalu bertumpu kepada mahalnya konektivitas. Dan kemudian pembelajaran kita ter-record dengan baik. Apa hambatannya? Tambatannya jelas bahwa mindset pimpinan, baik kepala sekolah, dekan, kemudian rektor, dan berbagai, keinginan untuk berubah, karena kita tidak bisa lagi di conversation kita, disampaikan oleh Pak Ramizan tadi, itu-itu mari kita petakan kualitas sumber daya manusia kita, kita sediakan teknologi yang cukup, kita adakan audit teknologi, kemudian biaya yang diperlukan, dan bagaimana bagian terbawah, yaitu tenaga kependidikan atau karyawan, kalau dia tidak kita bawa ke depan, dia menjadi titik terlemah dari sistem kita. Jadi karena itu, perhatian pada mereka juga sama dengan bentuk dosen. Karena itu, sebagai beberapa bagian terakhir, COVID-19 ini masih akan bersama kita, karena itu perilaku-perilaku yang diperlukan untuk protokol kesehatan ini, jangan dianggap enten. Kita harus secara sedius, mengulang, mengingatkan, saling mengawasi. Kemudian, mari kita lihat audit teknologi kita lakukan, bagaimana kesiapan server, bandwidth, segala macam. Saya setuju dengan Pak Ramizan tadi, sebaiknya pemerintah menggunakan dana COVID ini untuk menggratiskan semua komunisasi pembelajaran dari guru, dosen, kepala sekolah, kemudian pimpinan peruan tinggi, dan murid-murid setelah mahasiswa dengan mencatat nama-nama mereka, HP mereka. Sekarang sudah ada nih, Pak Ramizan, di pemerintah Indonesia, dosen-dosen sudah didaftarkan, siapa dosen yang mendaftar ke Telkomsel, itu dapat 10 giga langsung dengan membayar hanya 15 ribu rupiah. Jadi kalau kita butuh 50 giga dalam satu bulan, hanya dengan 75 ribu kita sudah bisa melakukan segala-galanya dari HP kita, dan dari komputer kita. Dan begitu juga kita harapkan nanti ini menjangkau sekolah-sekolah, menjangkau guru-guru. Dan tentu, e-library, studio-studio produksi video pembelajaran, virtual atau augmented reality, serta laboratorium virtual untuk sains, ya itu menjadi penting. Pelatihan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Cara bekerja baru ini akan mempengaruhi kebutuhan akan macam kompetensi pendiri dan tengah-tengah, serta sistem penggajian dan insentifnya yang saat ini belum berkembang di kita. Untuk mendapatkan orang-orang yang tepat dalam jumlah dan kompetensi tersebut. Sistem akreditasi di sekolah maupun di perhentikan menjadi sangat berbeda. Kita harus lupakan cara-cara lama, kita harus melihat standar-standar baru, proses-proses akreditasi yang baru, dan isi borangnya serta indikatornya, dan bagaimana daring pun sudah masuk ke dalam tata cara akreditasi dan juga sistem penilaiannya. Saya membayangkan kalau bisa pemerintah memberikan dukungan dana bloggeran kepada tokoh-tokoh guru yang bagus di bidang mata pelajarannya atau di jenjangnya, dosen-dosen mata kuliah tertentu yang memang dikenal sebagai tokoh nasional, dan kemudian mereka memproduksi apakah lesson plan-nya, apakah study guide-nya, apakah video-videonya, apakah infografis, modul-modul, bahan-bahan, dan kemudian ini kita upload menjadi kekayaan nasional, milik-milik nasional. Semua mahasiswa bisa mengakses, semua dosen dari mana saja bisa mengakses, sehingga perbedaan akses terhadap mutu pembelajaran yang berharga tidak perlu terjadi, dan orang APUA bisa mendapatkan kualitas pembelajaran sama dengan anak Jakarta, anak Bali sama dengan anak Aceh, dan waktu itulah kita merasa daring ini mengurangi inequality, mengurangi ketimpangan mutu, dan juga akses terhadap pembelajaran pada semua anak bangsa. Unsus untuk peningkatan tinggi, mari kita atur bagaimana nanti mahasiswa kita bisa mengambil berbagai mata pelajaran di kampus-kampus lain, dia mau mengambil ke Malaysia 3 SKS, dia mau mengambil ke Arab Saudi 4 SKS, atau ke Brunei, itu sangat dimudahkan. Tinggal lagi cara pembayarannya saja. Berapa yang dibayai kepada institusi di mana dia mendaftar, mana yang dibayarkan kepada tempat dia mengambil matah kuliah secara daring tersebut. Tentu alternatif pembelajaran, kami punya kampus merdeka namanya Promizan Pengiran Nor, bahwa sekarang mahasiswa Indonesia boleh mengambil satu semester di luar kampusnya, baik untuk prodi yang sama, maupun mata pelajaran yang lain, itu dihitung maksimal 20 SKS, dan dua semester atau 40 SKS, boleh dia melakukan magang, boleh dia membuat proyek, dia boleh menjadi asisten peneliti, dia boleh melakukan pendampingan pembangunan masyarakat desa, yang memang ini tantangan baru, kita sedang bercoba nih, mampu tidak Indonesia membuat 8 juta, 8 juta mahasiswa ini menjadi orang-orang, apalagi yang ambil satu tahun terakhir saja, jadi berarti 1.4 dan 8 juta, 2 juta itu mendapatkan pengamal real, selain dari membantu menambah kompetensinya, pengalaman dia bekerja di sistem yang real, tapi juga memberikan kontribusi kepada UKM, kepada masyarakat desa, kepada pelitian-pelitian strategis, dan dia belajar dalam proses yang lebih menarik, karena dia terlibat dalam kegiatan aksi. Nah, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan perhatian, saya meng-appeal, kalau di PAUD, di SD, SMP, SMA, sudah diberikan BOS yang sama, negeri dan suasana tidak dibedakan, guru yang bersertifikat juga dapat tunjangan yang sama, nah, kemudian kalau kita lihat juga di ini, di perguruan tinggi, ternyata yang negeri saja baru yang dapat POP, sementara yang PTS belum. Nah, karena dampak COVID ini sangat besar pada perguruan tinggi swasta, mudah-mudahan kalau pemerintah punya dana, saya lihat Malaysia sangat besar sekali menyediakan dana, dan sebagian digudakan untuk pendidikan, mudah-mudahan Indonesia meniru, sehingga baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, baik di jenjang bawah, baik di atas, termasuk pesan tren, yang dengan segala jenjangnya, mendapatkan kesempatan yang sama, untuk menjadikan COVID ini bukan sebagai masalah, tapi menjadi peluang, sehingga kalaupun nanti dengan perubahan yang kita lakukan, selesai COVID, kita sudah bisa menghadapi masa depan yang lebih canggih teknologinya, tapi tetap dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak menjadi tumpuan, tapi anak-anak kita bisa bersaing dengan anak manapun di dunia nanti. Selamat berjuang, terima kasih. Bilai Taufiq wa Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali detail, dan saya kira ini juga bisa dijadikan sebagai perbandingan dari proses pembelajaran yang dilakukan pada masanya normal, yang mungkin nanti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, karena saya lihat mulai banyak bertanya di form chat itu, terutama mengenai bagaimana itu teknis untuk mendapatkan diskaun dari provider untuk kuota. Saya kira itu juga menjadi pertanyaan banyak orang atau banyak peserta. Baik, selanjutnya kita minta kesediaan dari Ibu Dr. Hajah Nur Khairiyah kepada beliau, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalat wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang mulia Dr. Qulbi Khairi, moderator, selaku moderator, dan juga kepada Dr. Mohamad Qasim. Qasim, memberi ucap-ucapan alu-aluan tadi. Dan seterusnya kepada Dr. Fauzi, Fauza, Dr. Fauza. Alhamdulillah, terima kasih. Dan seterusnya kepada para narasumber yang saya cukup kagum dengan pembentangan yang telah diberikan tadi daripada panel daripada Malaysia, Prof. Dr. Mohamad Nizan dan juga Prof. Dr. Fasli. Saya melihat perbincangan tadi daripada yang mulia Prof. Dr. Mohamad Nizan menyentuh tentang global, manakala Prof. Dr. Fasli lebih banyak menyentuh tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak Indonesia, kerajaan Indonesia. Sebetulnya, saya ingin maklumkan juga bahawa terima kasih kepada pihak KAHMI kerana telah menjemput saya untuk menjadi sebagai salah seorang narasumber dan saya sebelumnya memohon maaf sebab mungkin persiapan saya kurang memandangkan cuma ada lebih kurang lima harilah persiapan saya untuk memenyedahkan slide dan sebagainya. Namun, ingin saya memberitahu terlebih dahulu bahawa perbincangan saya akan lebih banyak kepada konteks di negara Brunei dan Yerusalem. izinkan saya men-share saya punya slide dulu. Mohon maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin saya kurang fasih berbahasa Indonesia mungkin saya akan menggunakan juga apa namanya, campuran bahasa Brunei, bahasa Malaysia insya Allah, namanya kita orang Melayu insya Allah kurang perbezaan lah hanya katanya ok seperti yang sudah saya nyatakan tadi saya lebih banyak berkongsi tentang negara Brunei dan Yerusalem dan memang tidak dinafikan bahawa negara Brunei dan Yerusalem juga mengalami isu pandemik COVID-19 nya kalau melihat populasi rakyat Brunei yang agak sedikit berbanding dengan Indonesia ataupun Malaysia iaitu jutaan kita hanya seramai 420 ribu rakyat yang penduduk di negara Brunei dan Yerusalem ini bila saja 37 kes dilaporkan terjadi di Brunei itu sudah menunjukkan bahawa 0.0088% yang terkena kes COVID-19 berbanding dengan negara Singapura kalau rakyatnya seramai 5.612 miliar jika 200 yang terjangkiti oleh COVID-19 hanya sekitar 0.0036% sahaja jadi bila melihat situasi ini saya selaku rakyat Brunei juga memang merasakan satu kebimbangan lah dan kita dalam waktu itu menantikan dan juga melihat apakah usaha yang dilaksanakan oleh negara Brunei dan Yerusalem dan apa yang saya dapat perhatikan ialah dari sudut pengurusan pendidikan saya melihat bahawa negara Brunei dan Yerusalem perbahasannya tentang menangani COVID-19 ini bukan hanya di peringkat makro iaitu di peringkat kementerian malah juga di peringkat mikro iaitu di peringkat sekolah baik jika kita pada sekitar hujung bulan 12 ataupun Januari even though di Brunei belum ada kes kes yang disahkan namun apabila melihat kepada nasihat daripada World Organization WHO World Health Organization maka Brunei dan Yerusalem juga bergerak membuat garis pandu ataupun garis panduan ataupun regulation berkenaan dengan infection prevention dan standard precaution for cleaning and disinfection procedures in schools and child care settings during the infectious disease outbreak ini yang dihasilkan oleh kementerian kesihatan dan buku-buku ini dokumen-dokumen ini akan dijadikan garis pandu kepada para pemimpin sekolah termasuk juga kepada guru-guru dan juga kepada ibu bapa saya ingin memosikan sedikit bagaimana tempoh jarak masa jarak masa antara kes pertama dengan tiada kes dilaporkan kalau di Brunei kes pertama dilaporkan pada 9 Mac 2020 dan ia berakhir pada 18 Mei 2020 tidak ada kes dilaporkan dan Alhamdulillah kita yang kata ini proses kita dipanggil fasa semasa COVID itu hanya ditempuh dalam tempoh dua bulan sekitar dua bulan sekitar dua bulan walaupun dalam sekitar dua bulan itu juga cukup membimbangkan dan cukup merisaukan dan kita juga sentiasa mengikuti perkembangan apakah usaha-usaha dan kebijakan-kebijakan para pemerintah menangani isu-isu COVID ini di antara yang boleh saya kongsikan di antara langkah kebijakan apabila saja pada 9 Mac 2020 kes pertama disebutkan maka pada 11 Mac 2020 langkah penutupan sekolah-sekolah baik daripada sekolah-sekolah di Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Halil Walugama diarahkan untuk ditutup diarahkan untuk ditutup atas nasihat daripada Kementerian Kesehatan jadi kita melihat di sini bahawa Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Halil Walugama berserta dengan Kementerian Kesehatan di sini mempunyai kerjasama yang cukup rapat di mana Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Halil Walugama mengambil nasihat daripada Kementerian Kesehatan Apapun cadangan ataupun pandangan ataupun nasihat yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan itu, itu adalah merupakan satu keutamaan bagi Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Halibat Lugama. Seterusnya, di antara kebijakan pemerintah di negara Bersalam di saat COVID-19 ialah merancang metriks langkah peningkatan operasi sekolah. Langkah peningkatan operasi sekolah. Tapi sebelum itu, kalau melihat kepada cuti penggal, cuti penggal persekolahan, pada waktu itu sepatutnya berlaku berlangsung pada 16 Mac. Namun apabila COVID-19 disahkan pada 9 Mac, maka sekolah dipercepat cutinya. Itu pada 11 hari bulan dan tidak menunggu 16 hari bulan. Jadi, dalam masa itu, pihak Kementerian Kemendidikan dan juga Kementerian Halibat Lugama bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan merancang di metriks of de-escalation stages ini. Itu bermula daripada stage 0, stage 1, stage 2, stage 3 dan juga stage 4. Di mana pada peringkat pada 30 Mac, di sini arahan daripada pihak Kementerian ialah untuk mengadakan home-based learning. Home-based or online learning. Jadi, semua sekolah-sekolah ataupun institusi-institusi pengajian dikendaki untuk menjalani pengajian secara online. Manakala, melihat kepada perkembangan COVID-19, iaitu tidak ada dilaporkan kes, iaitu tidak ada dilaporkan kes pada 18 Mei. Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama juga memulakan lagi stage kedua dan membenarkan sebanyak 30% daripada jumlah keramaian pelajar untuk mula hadir ke sekolah. Untuk mula hadir ke sekolah. Terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan. Iaitu pada tahun 6, akan menduduki peperiksaan PSR, persediaan sekolah rendah. Kemudian, peringkat tahun 8, tahun 10 untuk all level dan tahun 11, manakala tahun 13 itu yang akan menduduki peperiksaan A level. Dan Alhamdulillah, kita sudah melalui fasa level pertama ini. Dan Alhamdulillah, kita sedang berada di stage 2 dan juga stage 3 pada masa ini di negara Bruna, Darussalam. Dan insyaAllah, soon kita akan bergerak kepada stage yang keempat, iaitu normal. Maka saya melihat bahawa bila di dalam stage itu tercatat di sana, stage 4 normal, maka di situlah kita akan memulakan fasa-fasa new normal. Antara yang diperkenalkan juga oleh pihak Kementerian Pendidikan, itu konsep pembelajaran yang bersebagaimana saya sebutkan tadi ialah home-based learning, iaitu pembelajaran secara online, itu melalui dari rumah dan juga SAS, itu study at school. Apabila tadi kita sudah melalui fasa yang kedua dan juga fasa ketiga, maka bermulalah pembelajaran blended. Pembelajaran blended, ada sebagainya dilaksanakan di rumah dan ada juga sebagainya dilaksanakan di sekolah. Namun, terdapat juga di sini yang diperkenalkan iaitu IEP, bermaksud Individualized Education Plan, di mana ini hanya khusus kepada pelajar-pelajar yang di-identified with special educational needs. Yang dosed with high sports needs lah, jadinya mereka hanya dikendalki hadir ke sekolah sebanyak satu hari dan empat hari di rumah. Manakala, remedial education plan is mainly for students with learning difficulties, especially yang ada masalah basic skills such as reading, writing, and mathematics. Mereka ini akan dikendalki untuk hadir ke sekolah tiga hari dan dua hari di rumah. Kalau melihat kepada situasi di Brunei, saya boleh bayangkan begini, sebelum COVID memang normal pembelajaran face-to-face, manakala semasa COVID, bila saja diarahkan, maka pelajar-pelajar akan menjalani pengajian secara online. Namun, ada beberapa pelajaran tertentu saja dikehendaki hadir, terutama sekali yang hendak melalui perperiksaan. Bagaimanapun, apabila saja selepas COVID, maka itu adalah merupakan satu new normal. Saya ingin berkongsikan sedikit video di mana anak-anak kecil menjalani pembelajaran secara online di rumah. Jadi, kita melihat di sini bukan sahaja para guru yang perlu berkreatif ataupun berinovasi dalam penyampaian, namun ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Mereka sedang menjalani pembelajaran fizikal. Saya melihat bahawa kemudahan internet ini adalah merupakan satu nekmat daripada Allah SWT. Di mana sebagai seorang Islam, walaupun pada dasarnya tadi kita ada beberapa mendengar juga pendidikan Islam lebih banyak mendapat hambatan, namun kita perlu berusaha karena itu sebab kita melihat bahawa kemudahan internet dan sebagainya ini adalah merupakan satu nekmat daripada Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 232, 131 Berzikur ni'matullah ya'alaikum dan ingatlah ni'mat Allah kepada kamu. Wa amma bina'mati rabbika fahadis dalam surah Al-Duhah dan terhadap ni'mat rabbu maka hendaklah kamu nyebut-nyebutnya. Jadi kita sebagai orang Islam, selagi ada manfaat ataupun ni'mat ini kita gunakan dengan sepenuhnya. Dan kalau melihat daripada saya ingin kongsikan juga, jika kita menggunakan amat ini sepenuhnya, tentunya kita memperolehi hikmat juga diantara yang diperolehi ialah pembelajaran online, mampu menyeratkan hubungan ibu bapa, pelajar dan juga guru-guru. Namun kita juga menghadapi beberapa cabaran dalam i pembelajaran ni tadi seperti mana yang disebutkan juga oleh Profesor Mizan dan juga Profesor Fasli. Memang Brunei juga mengalami limited connectivity-nya, namun pihak kerajaan melalui kementerian kewangan telah berusaha untuk berbincang dengan syarikat-syarikat yang berkenaan bagi membolehkan, bagaimana caranya bagi membolehkan pelajar-pelajaran ni, pelajar-pelajar ini mengikuti pembelajaran secara online. Dan Alhamdulillah pihak kerajaan telah membantu menambah kapasiti ke atas data-data fixed broadband dan juga menambah ke atas data mobile termasuk data mobile ataupun data mobile broadband. Ini telah merupakan juga salah satu usaha pihak kerajaan membantu rakyat di negara Brunei Nurul Salam. Bahkan ada juga usaha-usaha daripada pihak swasta dan juga pihak kerajaan membantu pelajar-pelajar yang tidak ada, tidak mempunyai komputer riba, maka ada sebagian daripada orang-orang persendirian menghukum pihak-pihak swasta yang bermurah hati memberi sumbangan komputer riba kepada pelajar-pelajar yang memerlukan komputer riba untuk memudahkan mereka mengikuti pembelajaran. Seterusnya, New Normal dalam pendidikan, ada beberapa aspek yang saya ingin sentuh di sini, iaitu dari segi aspek sekolah, fasiliti, guru, ibu bapa dan juga pelajar. Ini adalah yang kita punya yang berhormat Menteri Pendidikan Negara Brunei Nurul Salam. Di antara usaha ialah usaha Kementerian Pendidikan di sini yang saya boleh kongsikan slide-nya ialah membuat modifikasi kepada sekolah-sekolah. Sama seperti di Indonesia dan juga di Malaysia rasanya, ini perlu dipraktikkan iaitu dengan mengambil body temperature, sama ada sebelum dan juga sebelum memasuki bangunan institusi sekolah, kemudian mengamalkan hand sanitizer. Dan buat masa ini memang aktiviti-aktiviti kurikulum ditiadakan, kemudian assembly juga ditiadakan, malahan memang diperhatikan dan juga classroom setting-nya memang untuk social distancing, sama seperti yang lainnya juga, satu meter. Dan beberapa modifikasi dari segi timetable dan juga waktu rehat pelajar. Kemudian diteruskan lagi dengan pengunjawab kebersihan sekolah, kemudian juga ada usaha-usaha untuk menanda di lantai-lantai sekolah itu untuk membolehkan pelajar-pelajar diurus dengan baik jarak-jaraknya, terutama sekali ini di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Namun, hal ini juga dibuat di peringkat institusi pengajian tinggi. Itu mengenai dengan modifikasi sekolah. Seterusnya juga guru-guru perlu diingati selain daripada kreativiti mereka dalam penyampaian pengajaran secara online. Dan apabila mereka berada di sekolah juga, mereka juga dikandaki patuh kepada peraturan-peraturan ataupun garis pandu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan. Sepertimana jika ada guru-guru yang kurang sihat, tidak perlu hadir ke sekolah dan boleh digantikan dengan guru-guru yang lain dan perlu memakai mask dan sebagainya. Begitu juga dengan student. Mungkin sebelum ini, kelaziman-kelaziman yang pelajar buat tidak pernah membawa hand sanitizer contohnya dan tidak pernah memakai mask. Tapi apabila berlaku COVID-19 ini, pelajar-pelajar perlulah mengamalkan kelaziman-kelaziman baru seperti menggunakan mask, membawa hand sanitizer, membawa makanan mereka sendiri, tidak terlalu dekat dengan rakan-rakan, menjaga social distancing dan sebagainya. dan pihak Kementerian Pendidikan juga ada memberikan panduan kepada ibu bapa. Ini memang berjalan sehinggalah ke hari ini, di mana bukan hanya panduan-panduan seperti menyejahkan anak-anak mereka apa-apa yang perlu untuk dibawa ke sekolah dan sampai memberi peringatan-peringatan yang lain, namun juga pengurusan dari segi tepat mengantar anak-anak masing-masing juga difikirkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Dan sehinggalah kepada operasi kantin juga, ini pun juga perlu, ini pun juga mendapat perhatian daripada pihak Kementerian supaya mereka mengamalkan garis pandu yang disarankan oleh pihak Kementerian seperti memakai mask dan sebagainya. Sedikit perkongsian juga di Brunei, ini bukan saja di peringkat institusi ataupun di sekolah, malah keseluruhan Brunei di institusi pendidikan, di institusi jabatan, maupun di kedai-kedai, kafe-kafe, Brue Health diperkenalkan, di mana setiap kali kita hendak memasuki ke satu ruang tersebut, kita dikendaki untuk men-scan barcode dan bila ada, bila ada green, you know, green number, ia punya signal dan baru kita dibenarkan untuk masuk. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang baru juga untuk rakyat Brunei, namun Alhamdulillah, ia sudah menjadi satu yang, satu yang kelaziman lah, normal, jadi normal juga. Baik, I think this is going to be my last two slides, di mana saya melihat bila kita ni, kita hendak mengamalkan new normal ini, satu set nilai dan juga akhlak serta peradaban ni perlu, terutama sekali kita sebagai orang Islam. Dan saya melihat bila ada saja instruction ataupun arahan-arahan ataupun peraturan-peraturan yang diberikan oleh pihak kerajaan, satu yang sangat penting, yang akhlak yang perlu kita tunjukkan ialah ketaatan kita. Ketaatan kita, satu ketaatan kita kepada peraturan-peraturan yang diberikan oleh pihak kerajaan, raja, pemimpin, malah guru-guru serta ibu bapa. Ini jadi satu pengajaran kepada siapa saja. Dan ia sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Nisa ayat 59, Ya ayuhal lazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian yang kedua, dalam kita melaksanakan new normal ini, kita juga perlu disiplin, itu kita ada nilai-nilai itqan, itu ketekunan dan juga istiqamah dan perlu komited dan juga tanggungjawab. Ini sebagaimana yang direwayatkan oleh, daripada Aisyah radiallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu an iza amala ahadukum amala amalan ayutqinuh. Bahawa Allah Ta'ala sangat suka kepada orang yang berbuat ketekunan dan juga komited bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian satu lagi iaitu kesepaduan. Kesepaduan di antara semua peringkat masyarakat. Baik guru-guru, baik di kalangan pemimpin, di kalangan masyarakat umum, Islam dan bukan Islam. Jadi ini perlu ada kesepaduan. Terutama sekali dari segi penyeliaan dan juga pemantauan. Bersatu padu. Wa'tasimu bihabillahi jami'a wa la tafarraku. Ini disentuh dalam surah Al-Imran ayat 103. Dan seterusnya kita juga perlu bantu-membantu. Dengan kesabaran. Wa sta'inu bisabri wa s-salah wa inna halakabiratun illa alal khashin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Jadi ini adalah merupakan amalan-amalan yang terbaik. Yang perlu diamalkan dalam kita berdepan dengan COVID-19. Kita berdepan dengan kerisauan dan sopamanya. Dan terakhir. Iaitu inilah yang dipanggilkan sebagai konsep Ubudiyah dan juga Mas'uliyah. Di mana konsep Ubudiyah ini ialah kita sebagai manusia. Iaitu hamba kepada Allah SWT. Diciptakan semata-mata kita untuk ta'at beribadah kepadanya. Dan ia memberi signifikan dari sudut diri. Tujuan hidup kita dan kehidupan yang lahir dari pancaran iman dan juga akidah yang jelas. Begitu juga dengan konsep Mas'uliyah. Dalam kita berdepan dengan COVID-19 dan juga mengamalkan kelaziman-kelaziman baru ini. Kita juga perlu dari segi accountability ke bertanggungjawaban. Segala yang dilakukan di dunia ini. Adalah merupakan satu proses kita sebagai Khalifah. Yang memikul amanah bagi memakmurkan Bunda Allah. Melalui amalan yang berlandaskan syariah. I think itu saja yang boleh saya sampaikan daripada sesi saya ini. Terima kasih. Syukran. Terima kasih kepada Ibu Narasumber. yang sudah memaparkan materinya yang sangat detail. Yang sebenarnya materi-materi yang seperti ini kita harapkan dapat meningkatkan. Apa yang kita sebut dengan religiusity. Bahwa apapun harus dipandang dalam konteks yang positif. Jadi memang selain menikmati wabah di tengah new normal ini. Kita mesti juga mengingat bahwa apa yang ada di muka bumi ini tidak luput dari pantauan Allah SWT. Baik Bapak Ibu selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari narasumber kita yang keempat yaitu Bapak Prof. Dr. Zulmukim. Saya kira beliau juga akan lebih fokus nanti memaparkan mengenai bagaimana kebijakan pendidikan khususnya dalam konteks pendidikan Islam di negara Melayu serumpun. Kita memiliki satu entitas yang sama dan mungkin bagaimana menghadapi dan menanggulangi problem ini yang menjadi diskursus kita. Silakan kita beri waktu kepada Bapak Prof. Dr. Zulmukim Al-Waqiyah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator Dr. Kalbih Khairi Panitia yang dikoordinir oleh kami. Kemudian yang kita hormati Bapak-Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan dari Malaysia, Pak Nizam, kemudian Pak Prof. Pasli Jalal, kemudian sebentar ini Ibu Ajah Pengiran. Saya mungkin tidak terlalu banyak yang akan saya sampaikan, nanti slide-nya bisa dibaca, tapi paling tidak mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya melihat secara teknis sudah banyak tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Cuma mungkin bisa saja saya menyimpulkan sedikit mungkin. Dan ini dalam artian sebuah tantangan bagi kita untuk bagaimana menghadapi pendidikan kita pada era anionormal ini. Bapak-Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita lihat rentetan daripada proses new normal ini tentu saja berangkat dari COVID-19, itu tahapan-tahapannya mungkin pada awalnya agak keras, yaitu kita lockdown mungkin dalam beberapa negara tertentu, mungkin di Indonesia adalah PSBB, perbatasan sosial berskala besar, kemudian sekarang new normal, dan tentu kita mengharapkan setelah ini ada normal gitu. Nah kalau new normal ini paling tidak mungkin saya melihat munculnya new normal ini adalah sebuah siasat. Siasat mungkin dari pemegang kebijakan karena dengan PSBB, dengan lockdown itu semua aktivitas berhenti. Kemudian semuanya dijaga ketat sehingga berdampak kepada ekonomi dan juga kepada sosial dan bahkan pendidikan. Maka oleh karena itu bagaimana siasati saya melihat pemerintah mencoba melakukan sebuah langkah dengan new normal. Sebenarnya new normal itu adalah sebuah usaha adaptasi terhadap budaya baru yang selama ini memang kita merasa asing gitu. Maka kita perlu ada adaptasi dan tentu saja adaptasi ini kita belum normal. Maka kita harus berhati-hati di dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Saya melihat dari suasana new normal ini dikaitkan dengan pendidikan paling tidak ada delapan. Mungkin di slide saya tidak sampaikan itu, tapi saya melihat ada depan hal yang perlu kita cermati. Bagaimana kita bisa proses pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini melalui Pak Profesor Fasili Jalal kita harapkan nanti ada pemikiran-pemikiran. Pertama kita dihadapkan kepada bagaimana proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya kurikulum kita masih kurikulum lama. Kalau kurikulum lama kita paksakan dengan suasana seperti ini, saya rasa ini tidak kondusif. Maka oleh karena itu pemerintah harus mempunyai pemikiran bagaimana kurikulum yang mungkin selama ini terlalu gemuk dan kurikulum kita terlalu luas, maka kita perlu mensiasati ada kurikulum yang lebih fokus begitu. Ada yang kurikulum yang lebih fokus itu maka proses pembelajaran akan bisa. Ya mungkin aspek-aspek yang sangat penting ditanamkan kepada peserta diri itu yang penting. Jadi dari segi aspek moral, dari aspek keilmuan dan aspek keterampilan. Jadi oleh karena itu mungkin pemerintah kalau memaksakan kurikulum lama dengan dilakukannya dengan kegiatan pembelajaran adaptasi neonormal ini, nanti formalitas pembelajaran dapat berjalan tapi hasilnya menurut saya sangat minimal. Oleh karena itu ya perlu dipikirkan sekarang itu dibuat, dipangkas, dirampingkan kurikulum itu, termasuk juga di madrasah sendiri mungkin kurikulumnya terlalu banyak, ini perlu disiasati fokus-fokus tertentu saja sehingga pendidikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua tentu saja tidak bisa kita melepaskan dari anggaran gitu. Pembelajaran dengan new normal apalagi dengan pembelajaran daring, online dan segalanya itu memerlukan anggaran. Meskipun ada pada jalur hijau itu pembelajarannya bisa tetap muka tapi tidak bisa dilepaskan daripada anggaran. Karena kepala sekolah harus menyiapkan segala bahan, segala fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah. yang menyiapkan sabunnya, henetizer dan segalanya itu harus disiapkan. Oleh karena itu anggaran pendidikan perlu ditingkatkan, dikembangkan. Sehingga dengan anggaran yang sudah agak mendukung, kemampuan orang tua sangat terbatas, sehingga mereka itu tidak bingung dalam menyelenggarakan pendidikan. Karena pendidikan itu terkait dengan listrik, terkait dengan jaring internet, terkait dengan fasilitas HP, terkait dengan laptop dan segalanya. Jadi bagaimana ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah manajemen. Pola manajemen neonormal ini memang ada sebuah pola manajemen baru ini. Karena sekolah dilaksanakan di rumah masing-masing. Kepala sekolah bagaimana dia memprogramkan, mendesain, membuat pembelajaran itu bisa berjalan, melakukan perencanaan yang baik, melakukan organizing, mungkin juga melakukan pengawasan, sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Kalau itu tidak dilakukan, tentu saja nanti pembelajaran ini bisa sipansiur dan bahkan mungkin tidak efektif. Tidak efektif, kepala sekolah mungkin tidak punya trik-trik untuk melakukan manajemennya, sehingga nanti bisa saja murid tidak aktif. Kemudian juga guru-gurunya mungkin tidak bisa juga seadanya saja, maka perlu ada manajemen baru. Jadi menurut saya ada manajemen ala neonormal. Kemudian di samping itu perlu juga kemampuan guru ditingkatkan. Sejauh mana sekarang itu guru-guru diberikan tingkat kemampuan yang lebih. Karena kemampuan guru yang lama juga dipaksakan untuk mengajar dengan pola daring misalnya, dengan pola teknologi baru, sehingga pembelajaran itu hanya sebatas formalitas. Maka oleh karena itu sejauh mana kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam meningkatkan kompetensi guru, kemampuan guru di dalam bidang IT, kemampuan guru misalnya di dalam bidang merancang pelajaran. Kalau pada masa PSBB yang lalu, kita dipaksa dengan pembelajaran online, dipaksa tanpa ada program, tanpa ada desain, tanpa ada perencanaan. Tentu itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita rasakan saat ini. Tapi untuk ke depan semester yang akan datang seharusnya sudah dirancang sejauh mana tingkat kemampuan guru mendesain materi pelajaran itu dengan baik, dan kemampuan guru untuk memahami IT itu. Tentu saja ini jangan lain-lain pada era neonormal, proses pembelajaran sama dengan era PSBB. Karena pada era PSBB itu kita terpaksa melakukan tanpa ada sebuah perencanaan. Kemudian juga perlu juga orang tua. Orang tua sebenarnya proses pendidikan sekarang lebih banyak dihadapkan kepada kemampuan orang tua untuk memberikan pengawasan dan memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Karena kalau dulu pada sekolah biasa, orang tua itu mungkin agak santai. Orang tua itu berlepas diri karena dia sudah belajar di sekolah. Tapi ketika saat ini, ketika orang tua itu cuek, acuh. Dan mungkin orang tua itu tidak terlalu peduli kepada pendidikan anaknya, maka jelas itu nanti anak-anaknya akan korban. Maka oleh karena itu orang tua endaknya menjadi seorang pendidik juga. Seorang yang bisa memberikan motivasi, motivator. Dan bahkan seorang yang bisa curhat kepada tempat curhat bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya di samping belajar tentang hal-hal yang terkait dengan materi dan ilmu, transfer of knowledge, tugas-tugas yang diberikannya. Tapi orang tua juga endaknya bertanggung jawab dalam pembinaan karakter dan akhlak. Tentu pembinaan karakter dan akhlak ini tidak bisa hanya sebatas pembelajaran online, sehingga anak itu bisa terbentuk. Maka mungkin dari pembiasaan, mungkin juga dari pelatihan, teladan, dan segalanya itu ada berada pada tangan orang tua. Maka oleh karena itu pada era Nurulman ini orang tua memang harus betul-betul menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik anak. Karena di dalam pandangan Islam sebenarnya pendidikan itu sangat ditentukan oleh orang tua. Anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Anak itu dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya. Maka selama ini tugas orang tua sudah dibantu oleh sekolah, mungkin orang tua agak santai. Tapi ternyata saat ini tugas orang tua itu dikembalikan lagi, agar orang tua betul-betul bisa menjadi teladan, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan arahan kepada anaknya, di samping juga menyiapkan sarana-sarana. Kemudian tentu juga peserta didik memang bagaimana kita bisa memberikan motivasi yang tinggi kepada peserta didik. Pada anak-anak. Karena selama ini anak-anak itu belajar di kelas, di sekolah. Jadi suasananya sudah berbeda. Kalau dari rumah, mungkin di rumah dia pakaiannya biasa saja. Tapi kalau pergi ke sekolah, anak-anak itu berpakaian seragam sekolah dan dia secara formal pergi belajar. Tapi sekarang anak-anak itu belajar di rumah. Dengan belajar di rumah itu mungkin suasana rumah ini bagi anak-anak itu tidak mendorong motivasinya untuk belajar. Maka oleh karena itu, anak-anak perlu dimotivasi. Tentu ini tanggung jawaban orang tua, tentu saja meskipun pembelajaran di rumah, seharusnya ketentuan-ketentuan dalam proses belajar itu mungkin berpakaian bersih. Kemudian juga sebelum belajar itu memang harus berdoa dan segalanya, maka orang tua harus memberikan apa-apa tentang itu. Jangan hanya sekedar belajar, kemudian pakaiannya semaunya saja, kemudian tempatnya tidak mendukung, maka anak-anak itu akan malas. Kemudian tentu juga masyarakat di dalam mensukseskan pendidikan, terutama pembinaan daripada karakter dan akhlak itu. Karena anak-anak meskipun tinggal di rumah tapi tetap berada pada lingkungan masyarakat. Maka masyarakat harus memberikan contoh celadan, harus memberikan suasana yang kondusif untuk terbentuknya karakter bagi seorang anak. Nah dengan demikian, maka menurut saya era new normal saat ini, adaptasi saat ini, tidak hanya kita melaksanakan program-program lama itu dipaksakan dengan pembelajaran yang baru ini, tapi menurut saya harus ada sebuah rekonstruksi. Mulai daripada kurikulum, kemudian anggarannya, pola manajemennya, kemampuan guru, kesadaran orang tua, kesadaran peserta dan masyarakat itu sendiri. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, saya agak khawatir, agak khawatir dengan kalau misalnya pembelajaran tidak kita persiapkan secara baik, maka paling tidak nanti ada dua kekhawatiran saya. Pertama, suasana new normal ini pada zona hijau itu artinya sudah boleh belajar tetap muka, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau itu dilakukan dengan tidak secara ketat, tidak disiplin, tidak ada pengawasan, saya khawatir nanti akan terjadi klaster baru COVID-19. Bisa saja klaster sekolah akan muncul, klaster asrama sudah muncul, kabarnya sekarang di pesantrian kontrol sudah ada muncul, kemudian klaster kampus akan muncul. Jadi dua hal yang perlu kita hadapi, pertama bagaimana kesehatan, memelihara jiwa, yang kedua memang kita harus bisa melaksanakan pendidikan secara baik. Kemudian, saya khawatir juga pembelajaran sebenarnya bisa berjalan secara formal. Pembelajaran bisa berjalan secara formal, kurikulum bisa berjalan, guru bisa memberikan panduan, kepala sekolah bisa, tapi itu hanya dalam batas-batas formalitas. Formalitas itu nanti diukur kurikulumnya bagaimana, sudah jalan, pembelajarannya sudah jalan. Tapi hakikat dan tujuan pembelajaran itu sebenarnya menurut saya sulit untuk tercapai. Sulit untuk tercapai. Kenapa? Karena pembelajaran itu kalau tidak diperlukan secara serius, maka pembelajaran secara formal akan berjalan, nilai anak-anak mungkin akan bagus, tapi tentu saja kualitas daripada anak-anak, apalagi pembinaan karakter dan akhlaknya mungkin saya mau saja, ini akan menjadi pola nanti bahwa pembelajaran itu menjadikan generasi kita pada saat ini menjadi generasi yang tidak kuat. kemudian saya khawatir juga dengan pola ini kalau tidak disiasati dengan baik, baik dari pemerintah itu sendiri, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat, akan banyak terjadi anak-anak butuh sekolah. Karena permasalahan terkait dengan anggaran, dengan biaya, dengan kebutuhan, dengan dana, dengan jaringan listrik dan internet, akibatnya akan terjadi anak-anak butuh sekolah. Saya mendapat informasi dari UNESCO itu, itu yang dikhawatirkan saat ini di tingkat dunia akan terjadi anak-anak putuh sekolah. Putuh sekolah secara permanen. Sehingga mengibatkan anak-anak itu tidak terbina, tidak terdiri, yang akhirnya akan ada lahir generasi rapuh, lost generation. Generasi yang tidak bisa bersaing, yang bisa mengembangkan diri, yang generasi mungkin menjadi beban bagi sebuah negara. Maka oleh karena itu tentu saja kekhawatiran kita ini akan bisa kita atasi menurut saya kalau memang pemerintah betul-betul serius, masyarakat betul-betul serius, termasuk juga pemangku pendidikan di sekolah betul-betul serius, maka tentu saja ekseksesinya mungkin tidak terlalu banyak, maka anak-anak tetap terdidik secara baik dan kemudian juga anak-anak itu juga akan bisa beradaptasi dengan kehidupan yang demikian. Menurut saya mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, mungkin ini lebih banyak kepada wacana usulan. Mungkin saya mengharapkan kepada Pak Prof. Fasli, karena ya di Jakarta mungkin sering berbicara tentang pendidikan era new normal, tapi kalau kurikulum, kalau anggaran, kalau kemampuan guru seperti biasa dipaksakan, dan menurut saya ini sangat baik sekali itu sehingga akan terjadi formalitas pendidikan dapat berjalan, tapi kualitas pendidikan dan tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Mohon maaf, mungkin ada hal yang kurang berkenan dari saya dan terima kasih banyak atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, para peserta seminar international virtual kami, sesi 6. Saya kira banyak sekali informasi-informasi dalam konteks pembelajaran atau kebijakan pendidikan di beberapa negara yang kita dapat informasinya. secara umum kita memang mengalami shock dengan situasi ini, tetapi memang perlu kiranya kita diskusikan. Saya mencatat beberapa poin yang paling penting untuk kita peroleh informasinya mengenai apa namanya yang disebut dengan kesiapan kita pasca pandemi, meskipun kita sekarang during pandemi COVID-19, we have to plan, we have to design how the future. Jadi memang prinsipnya kita jangan sampai, kalau bahasa Minang itu takana silek, siap cakap. Jadi teringat jurus-jurus setelah kejadian. Jadi memang perlu kita design apakah nanti kita menggunakan synchronize atau asinkronize yang sebelumnya memang sudah kita terapkan, tetapi tidak maksimal, karena memang kita tidak dipaksa. Disituasi ini memaksa kita untuk ready to fight. Kemudian bagaimana juga mengimplementasikan regulasi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Pasi Jalal tadi, kesiapan institusi untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan baik oleh WHO maupun oleh kementerian masing-masing negara. Karena new normal ini juga menuntut banyak aspek bagaimana student ability, kemudian teacher ability, kemudian juga kaitannya kepada parent ability. Jadi memang semua stakeholder mesti berjibaku. Ketahuilah bahwa semua ini adalah bahagian dari cara Allah untuk menguji kita. Mungkin bahagian dari acara Allah untuk mengingatkan kita. Dan yang terakhir, how to construct new curriculum, piece to piece of curriculum. Jadi pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Zulmukim juga menekankan bagaimana kita set up, men-design new curriculum yang relevan dan paling penting dari semua itu itu adalah harus memiliki impact yang tidak mengalahkan dari situasi sebelum pandemik ini. Karena bagaimanapun bagi Islam sebagai sebuah ajaran dan agama manapun, menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban yang diistilahkan oleh UNESCO dengan lifelong education atau long life education. Islam juga mengajarkan, memberikan, apa namanya, stimulan untuk kita menuntut ilmu dengan janji Allah. Saya kira ini result saya secara umum dan akan kita perdalam untuk berdiskusi. Saya izinkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada nurusumber dengan dua teknik. Yang pertama raise hand, silahkan jika ingin bertanya untuk raise hand dan diminta kepada host untuk mengaktifkan suaranya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu silahkan bertanya melalui chat, melalui fitur chat yang ada di Zoom, maupun Bapak Ibu yang saat ini sedang mendengar di menyaksikan di YouTube, silahkan untuk bertanya melalui chat. untuk sesi pertama ini saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui raise hand. mohon bantuan dari co-host kalau memang ada pertanyaan dari channel YouTube atau juga dari... silahkan bagi Bapak Ibu untuk raise hand untuk... menekan fitur reaction di bawah bagian bawah untuk kami tandai bahwa memang Bapak Ibu ingin bertanya atau ingin menanggapi. Kita persilahkan. Tolong ini Pak Kosim di-detek yang ingin bertanya. Nomor 64. Ada, ada. Belum. Ya saya kira karena memang materinya ini ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita dalami. bagaimana kemudian implikasi kebijakan pendidikan di beberapa negara ini di khususnya di negara Melayu yang kita bahas pada hari ini. Itu juga tadi sudah disentuh oleh Prof Nizam juga mengenai bagaimana kesiapan pesantren. dan tadi Prof Zulmukim juga menyebut ada kaitannya ke beberapa pesantren yang sudah terdeteksi kluster baru ya di kluster baru pendidikan. Baik ada Ibu Sukmawati dan ada Pak Muhammad Wardi. Pak Muhammad Wardi kita persilahkan. dan mohon bantuan host untuk mengaktifkan mic. Silakan Pak Muhammad Wardi untuk diaktifkan mic-nya. Oke silakan Pak Muhammad Wardi. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator, para senior dan para pengembang materi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan problem pembelajaran. Ini terjadi di daerah saya. Pertama adalah mahasiswa yang tidak muncul. Di PTKIS ya, Perogohan Tinggi Keislaman Swasta. Yang domisilinya di luar pondok itu pakai online. Sementara yang ada di pondok ya tidak bisa tetap muka dan tidak bisa online. Karena memang ada peraturan tertentu di internal layasan, internal pengasuk. Yang tidak membolehkan pesantrenya untuk membawa elektronik seperti laptop dan peralatan teknologi lainnya. Sehingga ya bingung juga kita sebagai akademisi yang di bawah naungan PTKIS ini serba dilema. Satu sisi ya kita harus mematuhi peraturan pondok. Sisi lain ya kita harus mengikuti pembelajaran versi dari. Nah, artinya solusinya begini. Pertanyaannya begini. Apa yang harus kami lakukan agar pembelajaran bagi mahasiswa yang bermukim di pondok itu bisa terlaksana? Apakah memang harus melakukan tetap muka dan begitu? Atau bagaimana? Mungkin ada solusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan selanjutnya Ibu Sukmawati. Ibu Sukmawati diaktifkan mic ini. Sudah hilang, Pak. Sudah hilang. Ibu Lydia, Ibu Lydia Trisna. Ini ada Ibu Sukmawati. Kayaknya jaringannya. Ibu Sukmawati coba sekali lagi diaktifkan mic-nya. Halo, Pak. Oke, Ibu Lydia Trisna. Silahkan, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak. Saya Lydia Trisna Sari dari SDN 31 Pasaran Bacang, Kota Padang. Dari penjabaran yang disampaikan oleh pemateri tadi, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu sebagai pendidik, sebagai pendidik guru pendidikan agama Islam, kami untuk melaksanakan pelaksanaan pembelajaran secara daring ini, apakah strategi yang tepat dilakukan dalam pembelajaran daring ini agar pembelajaran bersama siswa itu bisa berjalan secara interaktif gitu, Pak. Sehingga siswa pun bisa termotivasi di rumah. Dan kami, sementara kalau di sekolah kan, kami di sekolah diwajibkan hadir, sementara siswa kan di rumah melakukan pembelajaran. Seperti contohnya, kalau dalam kegiatan keagamaan misalnya, ada pembiasaan anak-anak untuk melaksanakan sholat duha misalnya, kemudian nanti bagaimana cara kita agar anak-anak itu bisa juga termotivasi untuk melaksanakannya. Kemudian mereka juga bisa bisa memberikan laporan atau secara melaksanakan karakternya, karakter kedisiplinannya, ataupun karakter dalam kegiatan spiritual yang mereka lakukan itu dengan kejujuran yang mereka lakukan gitu, Pak. Sehingga kita juga bisa saling berinteraktif sesama mereka gitu, bersama siswa kita. Bagaimana gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dua penanya ya, karena memang kita punya waktu yang sangat terbatas, sudah mau menjelang zuhur. Kita beri kesempatan kepada Prof Pasli Jalal terlebih dahulu untuk merespon mengenai dua pertanyaan yang berkenan dengan kebijakan di Lembaga Pendidikan Islam dan juga strategi pembelajaran yang dalam rangka penguatan karakter di rumah melalui daring yang dilakukan oleh guru pada masa new normal ini. Mohon kesedihan Prof Pasli Jalal untuk pertama merespon. Baik, terima kasih, Pak Dr. Kolby. Pertama, saya kira teknologi itu sebetulnya netral ya. Seperti pisau juga dia netral, dia bisa melukai kita. Kalau salah makainya, kita bisa memotong-motong. Kalau kita bisa manfaatkan, memudahkan pekerjaan. Termasuk teknologi, gadget, atau hal-hal yang saat ini dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Jadi mungkin yang perlu kita diskusikan di pondok-pondok dan pesantren, dengan kondisi adanya pemaksaan kita harus belajar daring ini, dan ini tidak bisa ditawar, karena kita mengutamakan kesehatan di atas segala-galanya, sehingga beribadah pun sekarang dari rumah. Nah tentu belajar pun tentu harus kita ikuti aturan itu. Nah sekarang apa yang membuat kecemasan terhadap penggunaan teknologi pada saat kita wajib belajar dari rumah, tadi saya katakan kita memindahkan ruang kelas yang bisa kita kontrol semua, wajahnya, disiplinnya, kemudian tata tertibnya, suaranya, kalau kita tanya dia wajib menjawab, itu kita kontrol penuh. Sekarang itu berpindah ke rumah, yang kita nggak tahu situasinya, ada kamar apa tidak dia, apakah ada komputer, apakah ada HP, siapa saja yang mendampingi dia, apakah dia disuruh ke kebun, disuruh bekerja, segala-galanya, itu semua di luar kontrol kita. Tambah lagi, karena kalau di tata muka, kita langsung menyampaikan direct kepada mereka, sehingga tidak ada yang tidak menangkap, tidak ada yang tidak mendengar, kecuali kalau mereka berbentuan khusus ya. Tapi dalam konteks sekarang, sudah lah dia kita tidak tahu bagaimana lingkungan di mana dia berada, dan apakah mendukung atau tidak untuk proses belajar mengajar, tambah lagi penyaluran informasi ini, main lagi teknologi sebagian besar. Nah, karena itu teknologi harus menjadi bagian utama dari strategi kita. Kalau ada kecemasan nanti dipakai untuk yang lain-lain yang tidak bermanfaat, ya kalau dia tinggal di asrama, ya dikontrol pada jam kapan, maksudnya waktu sinkronus. Pada waktu sinkronus, semua memegang alat tadi, apakah komputer, apakah HP, sebagainya yang membelikan mereka. Jadi waktu itu mudah-mudahan dia tidak menggunakan untuk yang lain, karena waktu itu ada pembelajaran sinkronus yang langsung dibina, dibiping oleh guru. Tapi waktu dia memerukan asinkronus, ya mungkin pakai tabulasi, pakai pencatatan, dia minjam HP-nya, atau minjam pembutannya berapa lama, dia akan pelajari apa, dan sekarang ada teknik-teknik untuk mengetahui apa saja yang diakses oleh anak-anak itu di HP dan di komputernya. Jadi saya merasa perlu benar ini didiskusikan, apa yang membuat pimpinan pondok atau jajaran yang memberikan kebijakan masih melarang teknologi yang sangat dibutuhkan untuk pembelajaran daring ini. Bahwa ada kecemasan-kecemasan yang dulu mungkin menjadi dasar sebelum daring, itu kita pahami, tapi untuk daring ini kita tidak punya pilihan. Nah sekarang dampak-dampak negatifnya itu yang harus kita tangani, kita kontrol sebaik-baiknya. Dan mereka kan juga anak-anak yang bisa diajak. Saya kira kita tidak perlu curiga bahwa anak itu akan berbuat yang aneh-aneh sebagai dasar. Kita harus husnuzon lah, bahwa mereka itu adalah anak-anak kita, anak-anak Islam yang kita akan bentuk akhlaknya dengan baik, yang tentu percayaannya akan membangun harga dirinya. Tapi begitu dia sudah dicurigai, tidak dipercayai, dikontrol, diawasi, itu suasananya sangat stressful. Dan itu bukan pendidikan yang baik. Kalau dia terjadi pelanggaran-pelanggaran atau dia bersalah, kita ajak dia loh kenapa dia sampai ke sana. Apa pelajaran yang dia peroleh dari kesalahan itu. Sadar nggak dia bahwa itu bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dia anut dan dia pegang secara kuku, apalagi di pendidikan Islam. Dialog-dialog itu menjadi makin penting. Apalagi dengan daring ini. Karena pada waktu misalnya tadi sholat duha segala macam, kita kan nggak tahu dikerjakan atau tidak. Kalau dikerjakan dia kirim dalam bentuk video misalnya. Ya kan? Dividiokan pendek. Dia kirim ini dua. Tapi kita kan nggak tahu apakah persis pada hari itu. Jangan-jangan video diulang-ulang aja. Dan kemudian siapa yang memverifikasi. Apa perlu orang tua yang mengirimkan. Oh iya saya udah memportret atau udah memvideokan anak saya atau potret aja digital. Dia dikirim ke guru. Guru udah bisa. Jadi cara-cara itu masih terbuka lebar untuk kita melakukan komunikasi. Nah tentu bagi. Karena kalau kita punya 30 anak. Kalau kita wali kelas. Mana anak-anak yang menurut kita sudah jadi role model. Dia sudah menjadi contoh. Dia melakukan dengan baik. Dia jadikan asisten kita. Asisten guru. Dia yang membantu kita untuk menjemput teman-temannya. Dengan bahasa persahabat. Kemudian anak-anak yang biasa-biasa. Mungkin dia tetap menjalankan. Tapi tidak perlu memerlukan perhatian tinggi dari kita. Kemudian mana kategori anak-anak yang memang perlu pendampingan. Nah kalau dia pendampingan tidak terlalu tinggi. Mungkin cukup dari teman-temannya yang menjadi peer educator tadi. Yang kelompok pertama. Nah anak-anak yang berat. Baik berat karena lingkungan yang tidak mendukung. Dan kita tahu perlakuan di rumah. Pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua. Maupun dari motivasi anak sendiri. Dan lingkungan di mana dia berada. Dari tiga faktor itu. Kalau dia masuk kategori yang keempat ini. Maka ini yang kita siapkan individual approach. Jadi kita harus mempunyai jadwal kapan kita menegur dia. Baik dengan WA maupun juga dengan HP ya. Tapi HP video gitu ya. Jadi hal-hal itu kita buat. Itu bagian dari RPP daring kita. Jadi RPP daring yang walaupun satu halaman menurut Mas Menteri itu. Sekarang strategi belajarnya itu banyak. Harus disusun. Dan itu harus dikirim ke anak. Harus dikirim ke orang tua. Kalau di SD. Orang tuanya yang baca. Atau misalnya orang tuanya yang baca. Oh ini yang akan dijalani oleh anak saya dari gurunya. Oh kalau begitu saya nih. Jam-jam ini ada sinkronis ini. Saya harus mengamankan. Oh jam ini dia harus belajar mandiri. Nanti saya ingatkan. HPnya bagaimana. Kapan saya mebebaskan dia dari HP. Oke kalau dia perlu komputer. Kalau bisakah TV dipakai untuk membuat gambarnya lebih jelas. Lebih besar. Jadi hal itu menjadi dialog-dialog yang membantu di rumah. Jadi saya sarankan kita tidak perlu panik. Kondisinya sangat bervariasi. Ada yang tadi nggak punya apa-apa di rumahnya. Nggak ada akses. Nggak ada listrik. Jangankan nggak ada komputer segala macam. Nah itu untuk keadaan demikian. Gimana? Apa perlu kita berkunjung? Guru kunjung. Atau orang tuanya menjemput tugas itu ke sekolah. Atau ke tempat rumah guru yang terdekat. Jadi manual semua. Manual. Tapi ada dialog-dialog. Apa boleh buat? Dalam ekstrim itu. Semua canggih teknologi. Semua tidak ada teknologi. Di antara itu. Nah inilah variasi anak-anak kita ini. Nah karena itu tantangan kita. Bagaimana individual learning ini kita lakukan. Ini pelajaran yang dasar. Saya kira nggak ada kesempatan bagi kohor guru saat ini. Di masa sejarah pendidikan dunia. Yang dapat kesempatan luar biasa. Untuk mendesain pembelajaran. Yang tetap canggih. Mampu mentransformasikan. Akhlak. Karakter. Tapi juga canggih dalam membuat anak belajar secara mandiri. Self-directed learning. Student center learning pendekatannya. Interaktif. Ya tadi. Kita yang menentukan. Interaktif. Bagaimana kita menyentuh mereka. Dengan modalitas apa. Dan kemudian juga. Joyful. Menyenangkan. Nah kalau itu terjadi. Anak itu akan lari sendiri. Begitu dia. Tahu. Ingin tahu sesuatu. Dia bisa mengolah informasi. Lebih dasar dari bersemester-semester yang kita sajikan. Kalau dia ingin belajar. Dan terbuka luas luar biasa. Sayang cucu saya. Dia tanpa ada apa-apa. Udah pandai aja bahasa Inggris. Hanya karena dia suka YouTube. Udah membuat program-program YouTuber. Kemudian 6 tahun dia udah bisa berbicara bahasa Inggris. Saya kaget. Dimana dia dapat. Karena dia engage. Dia memakai terminologi itu. Dia cari sendiri. Kamusnya apa segala macam. Sekarang di SD. Dia sudah punya pelangganan yang banyak. Udah belasan ribu. Apa yang menonton di YouTube. Jadi karena dia ingin belajar. Dia ingin tahu. Akhirnya bahasa alat. Dan karena bahasa alat itu penting untuk dia menguasai YouTube. Tadi dia mau buat produk. Dia sendiri yang mencari. Dan tanpa diajar. Tanpa pengaruh dari kita orang-orang tuanya. Dan kakek neneknya. Dia lari sendiri. Dan banyak contoh-contoh itu. Saya kira anak-anak kita itu asat sebetulnya. Sehingga lagi mampu kita memfasilitasi. Sehingga mereka menjadi dirinya. Kemudian mereka. Kita bantu berdialog. Mengenal potensi, bakat, minat, dan kesukaannya. Dimulai dengan hal-hal yang menyenangkan. Bermakna apa yang dia ajar. Dan dibangunnya pengetahunya secara berlapis. Dari satu tahap ke tahap berikutnya. Biarkan dia yang memilih topik mana yang lebih menarik. Mungkin dia untuk ini gak terlalu tertarik. Gak usah dipaksakan. Dia harus jago matematik semua. Atau harus pandai mengarang semua. Harus pandai hafal ayat sebanyak-banyaknya. Maka ada yang hafiz. Tapi ada yang mungkin maknanya aja. Ayat mana daripada hafal dia maknanya lebih penting. Daripada hafalan. Nah hal-hal inilah yang saya kira memerlukan guru-guru yang makin canggih. Dan saya kira yang hadir dalam forum ini adalah bagian dari guru-guru yang canggih. Insyaallah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Prof. Saya kira kita lanjutkan ya dengan narasumber kita yang kedua. Kita minta kepada Prof Zulmukim untuk memberikan sekaligus closing statement mengenai pertanyaan dari dua penanyaan tadi. Silahkan, Prof. Terima kasih Pak Kolbi Khairi. Dua pertanyaan. Pertama dari Pak Muhammad Wardi. Menurut saya ini memang permasalahan adaptasi. Jadi adaptasi itu kemampuan kita menyesuaikan diri. Jadi oleh karena itu pesantren perlu beradaptasi dengan teknologi. Jangan dengan pola-pola yang keras, yang kaku yang lama itu dipaksakan, maka tidak akan jalan. Maka sebenarnya selama ini memang anak-anak di pesantren itu tidak diberikan kesempatan untuk memiliki HP. Karena ada nilai-nilai minusnya mungkin, ada negatifnya. Tapi untuk saat ini kita harus membuka diri melihat bahwa HP itu sangat penting dalam berkomunikasi. Oleh karena itu pimpinan pesantren menurut saya Pak Kiai, segala pemangku kebijakan di pesantren itu memang perlu beradaptasi dengan teknologi yang saat ini sangat dibutuhkan. Sehingga tentu saja untuk bisa menumbuhkan kesadaran dan membiarkan untuk bisa memegang HP itu memang memakan proses juga. Maka perlu ada katakanlah himbauan-himbauan dari pemerintah, dari Kementerian Agama agar pondok-pondok pesantren perlu membuka diri. Yang kedua seperti yang dikatakan oleh Pak Fasidi tadi itu tentu saja kecurigaan kita terhadap anak-anak yang menggunakan HP yang tidak baik itu memang bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak. Jadi kalau selama ini kita negative thinking perlu kita menumbuhkan positive thinking. Sehingga tidak-tidaknya kalau dengan pola tidak boleh maka pembelajaran tidak jalan. Maka oleh karena itu pesantren harus membuka diri, Kiai-Kiai harus membuka diri, kemudian juga anak-anak yang tinggal di pesantren itu juga harus menampilkan sebuah kejujuran. Karena itu inti yang ditanamkan di pesantren. Kemudian juga mungkin ya karena ini new normal mungkin pada daerah-daerah tertentu pembelajarannya mungkin dengan tidak harus banyak, orangnya bisa terbatas kan bisa juga dengan pembelajaran tatap muka. Sebentar. Sebentar sudah. Jadi begitu, itu yang pertama untuk Saudara Wardi. Saya menggaribawahi apa yang ditampaikan oleh Pak Pasli Jalal. Kemudian untuk Ibu Lydia Trisda, inilah menurut saya itu kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua sekarang sudah naik tingkatnya, sebenarnya bukan naik tingkat, dia kembali kepada tugas utama, dia sebagai pendidik utama. Jadi guru itu membantu orang tua. Jadi dengan suasana sekarang itu guru-guru perlu bekerjasama dengan orang tua. Dan orang tua perlu ditumbuhkan kesadarannya bahwa itu adalah tugasnya. Maka oleh karena itu menurut saya di mana sekolah guru... Sepertinya Prof. Zulmukim terputus ya? Terputus? Oke. Oke. Karena itu memang guru perlu membina hubungan dengan orang tua. Mungkin orang tua perlu diberi penjelasan. Sehingga ketika anak-anak itu dari segi materinya diajarkan oleh guru di sekolah, tentang pembelajaran sholat misalnya, kemudian pembinaan akhlak itu memang harus kerjasama dengan orang tua. Jadi 3 pusat pendidikan antara guru, sekolah, dan masyarakat itu saling terkait. Maka oleh karena itu misalnya ketika seorang guru mewajibkan anak-anak itu untuk sholat duha, tadi juga sudah sampaikan oleh Prof. Pasli, yang memang perlu dibuktikan ada kekuatan yang lain. Misalnya pernyataan orang tua, pengawasan orang tua, kemudian juga orang tua memberikan informasi yang benar. Sehingga apa yang diharapkan dari sekolah itu memang terlaksana begitu. Nah oleh karena itu tidak bisa diabaikan peran orang tua saat ini menurut saya dari masa new normal ini, orang tua harus menjadi orang tua yang sejati. Tidak hanya menyerahkan pendidikan kepada sekolah, tetapi orang tua harus mengerti bagaimana mendidik anak. Cuma permasalahannya adalah karena ada orang tua yang juga pergi bertani, berdagang, dan segalanya. Maka ketika anak belajar di rumah jangan ditinggalkan sendiri. Harus ada yang menemani begitu. Mungkin kalau ada orang tua, ada kakaknya, ada saudaranya, perlu ada anak, ada orang yang mengawasi betul-betul dia belajar dengan baik. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Halo. Halo. Jadi menurut saya memang perlu ada sosialisasi kepada orang tua, sehingga orang tua bersama-sama dengan guru bisa membina anak. Sekarang saya mungkin demikian Pak Kolby, ini karena jaringan sering terputus ini, jadi sebentar hilang sebentar apa. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Prof. Muhammad Dizam untuk memberikan respon atas pertanyaannya. Sekaligus closing statement. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak ya. Terima kasih kepada Muhammad Wardi dan juga Ibu Sukmawati di atas soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Jadi saya ingin respon secara konklusi ya. Ada tiga, tiga elemen yang boleh membantu untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan pembelajaran di era pandemik ini. Yang pertama sekali sebenarnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Yasli tadi dan juga Prof. Zulmukim, juga Ibu Dr. Nur Khairiyah dari Brunei juga secara tidak langsung ada menyentuh dalam presentasinya tadi tentang satu perkara, satu aspek yang sangat penting iaitu trust ataupun percaya. Jadi sebenarnya kalau percaya itu, saya ringkaskan ya, saya tahu masanya sudah tidak berapa ini lama panjang. Trust ataupun kepercayaan itu harus wujud dalam diri individu, dalam diri ibu bapa, dalam diri masyarakat dan juga negara. Kenapa yang menjadi kerisauan kepada kita berkaitan dengan anak-anak yang mungkin curang dalam menggunakan aplikasi dan lain-lain itu kerana kita tidak selama ini, secara tidak langsung ya, gagal mengimplementasi nilai trust ataupun nilai amanah, nilai percaya itu tadi. Jadi, benda ini, perkara ini sebenarnya nak kita ubah dalam tempoh satu bulan, itu memang mustahil pak. Dalam tempoh tiga bulan, empat bulan dalam tempoh COVID ini mustahil. Tapi kalau nilai ini dibina mulai sekarang, tunggu dalam masa dua tahun lagi ataupun sekolah-sekolahnya dua belas bulan dari sekarang, insyaAllah perkara ini semakin baik, semakin baik, semakin baik dan akan dapat diselesaikan. Itu yang pertama, iaitu tentang trust. Yang kedua sebenarnya adalah peranan kita tadi. Sebagaimana yang saya presentasikan tadi, peranan ibu bapa itu juga harus dilihat semula. Bukan kita sekadar menyerahkan semua tanggungjawab kepada sekolah, tetapi tanggungjawab kita juga sebenarnya adalah guru yang mana rumah kita juga adalah sekolah. Itu yang perlu diperbaiki. Dan yang ketiga, secara tidak langsung menjawab semua isu-isu yang dibangkitkan tadi pak, satu perkara yang harus kita sedari adalah peranan kerajaan itu sendiri. Jadi, secara mudah, kenapa hari ini, contohnya, isu terorisme tidak menjadi satu isu yang besar di era pandemik ini. Kerana fokus media adalah kepada COVID, tidak lagi kepada terorisme. Dan juga, banyak perkara-perkara lain sebenarnya amat bergantung kepada media, amat bergantung kepada dasar, amat bergantung kepada polisi. Jadi, kalaulah contohnya, anak-anak yang selalu banyak menghabiskan masa kepada aktivitas-aktivitas secara online yang tidak betul, tapi kalau aktivitas online itu tidak ada, maaf ya pak, tapi ini realitasnya. Kalau tempat maksiat itu, contohnya tempat maksiat itu tidak disediakan, maka pilihan untuk melakukan maksiat akan jadi terbatas. Jadi, kalaulah kata permainan yang bersifat laro ataupun bersifat sia-sia itu tidak ada, maka anak-anak ini tidak ada pilihan. Mau tak mahu, mereka akhirnya akan memilih apa yang ada. Dan yang ada itu adalah yang berfaedah, bermanfaat. Okay? So, jadi saya tinggalkan dengan tiga perkara itu untuk kita fikirkan sama-sama. Jadi, tadi, Masters of Zero Money, okay, ada memberikan pantun, pak. Jadi, konklusinya saya berikan juga pantun di sini, pak Colby. Okay? Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok, bawalah balik. Nan tak elok, tinggallah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, the last presenter, kepada Ibu Hajah Nur Khair ya, untuk dapat memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan, sekaligus closing statement untuk sesi seminar kali ini. Tafadali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Mendoreta. Ingin saya berbalik kepada soalan tadi yang dikemukakan oleh Muhammad Wardi dan Sokmawati. Dan saya ingin merumuskan saja kedua-dua soalan tersebut. Eh, tapi rasanya saya menjawab dulu soalan daripada Sokmawati. Sebab saya terbaca ada satu buku berkenaan dengan solusi pembelajaran daring. Jadi, lebih kurang sama juga dengan jawapan yang diberikan oleh Prof. Dr. Pasli tadi. Ia ada satu penulis ini dia menyarankan dalam solusi pembelajaran daring itu penggunaan model door-to-door. Door-to-door itu bermaksud guru-guru bergerak dari rumah ke rumah. Saya rasa ini adalah merupakan satu tugas yang agak berat juga lah. Namun, ia merupakan satu tugas yang perlu diberi satu pujian. Even saya sendiri setut dengan tugas-tugas guru ini, jika ianya boleh dilaksanakan model ini, model door-to-door ini, ini memang cukup baik. Walaupun di Brunei ada sebahagian guru-guru yang melaksanakan tugas tersebut. Dan ada juga seperti yang Prof. Dr. Pasli tadi nyatakan, ada juga ibu bapa itu diminta untuk datang ke sekolah dan mengambil serupa macam paket, paket pembelajaran di sana itu disediakan untuk satu tempoh yang tertentu. Jadi, itu di antara solusi pembelajaran daring yang boleh saya kongsikan. Dan sebagai konklusi daripada apa yang disoalkan oleh Muhammad Wardi dan Soekmawati tadi, saya ingin membawa saja bahawa pendidik ini, untuk sama-sama kita mengajak lah, para ustaz, ustazah, bahawa kita adalah merupakan, pendidik adalah merupakan agen transformasi umat. Kita adalah merupakan agen ataupun yang berperanan untuk mentransformasi umat dan ini perlu kepada keikhlasan dan juga komitmen yang tinggi di kalangan pendidik. I think itu saja yang boleh saya kongsikan dari negara Brunei dan saya tidak pandai berpantun seperti mana Profesor Dr. Muhammad Nizan, paling sedikit, apa ya? Paling sedikit apa ya? Ikan hiu, thank you. That's it. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hajah Nurhairyah. Saya kira hari ini memang luar biasa. Saya secara pribadi dan kita semua akan sangat berterima kasih kepada para guru kita, para narasumber yang sudah memberikan satu materi yang saya kira bahagian dari Regiment of Intellectual. Kemudian juga sebagai reminder bagi kita sebagai para pendidik, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah memiliki satu konklusi dalam alam pikirannya yang nanti akan dapat menjawab apa yang disebutkan oleh Prof. Nizam tadi, apa follow up dari sebuah kegiatan webinar yang secara simultan kita kerjakan. Dan ini juga merupakan tantangan bagi kami, Komis Raterdia, bagaimana mencoba menjadi champion untuk dapat merespon pasca pandemi atau during pandemi, kemudian pasca pandemi, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan berharap berdampak secara langsung pada para pendidik. Karena bagaimanapun dalam proses pembelajaran online selama ini, kita masih, sekali lagi saya masih mengatakan kita gagap, dan poin penting dari apa yang disampaikan oleh Prof. Pasli Jalal, it is challenging. Jadi ini tantangan dalam sejarah pendidikan yang sudah kita pahami dan pelajari during pandemi yang memang menghantam seluruh sisi, terutama pendidikan, inilah masanya bagi para guru, para pendidik, para dosen, pensyarah untuk melakukan improve, untuk mencoba melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di tengah pandemi yang tadi sudah disampaikan dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan daring dan during, dalam jaringan atau luar jaringan, atau synchronize atau asynchronize, ada dua pilihan. Yang jelas Bapak-Ibu, apapun itu bagi saya hari ini akan sangat membahagiakan bagi kita manakala kita meniatkan diri untuk beribadah dalam rangka telah berilmi. Terima kasih kepada para narasumber, jazakumullah, khairan khatir, mudah-mudahan Allah akan menjadikan ini sebagai investasi bagi kita, bagi para narasumber dan kita semua dihadapan Allah SWT dan dilaih sebagai ibadah. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih Prof Zulmokim. Terima kasih Prof Zulmokim. Terima kasih Prof Zulmokim. Terima kasih. Terima kasih. Semua yang mendengar. Pak Hindra, terima kasih Prof. Hindra. Selamat datang. Terima kasih Pak Nizam. Pak Hindra, ini perjalanan dari Jakarta ini. Iya, lagi di Palembang ini. Mohon maaf, Prof. Kita ikut secara maksimal. Dari Jakarta itu Pak Hindra. Iya, lagi di Palembang sekarang ini. Semoga curup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi Ibu. Semoga bertemu lagi Ibu. Mohon berundur ya. Terima kasih. Ya, mohon pamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu semua. Ini ya kegiatan hari Sabtu besok. 60 miliar Buya Duski. Kita akan bagi-bagi buku digital secara gratis. Juga tentu ilmu yang bermanfaat terkait dengan tema agama untuk peran-peran dunia. Terima kasih. Kita juga sudah share di grup-grup kita. Silahkan nanti mendaftar di grup-grup kita. Oke, terima kasih. Pak Doktor. Terima kasih, Kosin. Mamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Silahkan kalau ada yang mau saling menyapa, silakan. Saya belum ditutup. Selamat menikmati. Selamat menikmati.